5 hari kemudian. Di Gunung Sanca, 3 pilar cahaya menembus langit, menembus awan. Pilar lampu merah itu sepanas api, itu adalah warisan Raja Bao. Pilar cahaya kuning itu menyilaukan, itu adalah warisan Raja Kuan. Pilar cahaya biru itu indah, itu adalah warisan Raja Sin. Setelah beberapa bulan, warisan ketiga raja dibuka kembali. Yihuo melihat ketiga pilar cahaya di puncak gunung, matanya yang seperti harimau berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan. Ini warisan tiga raja, itu benar-benar memiliki semangat yang menggemparkan dunia. Selama saya memberikan kontribusi besar di sini, saya benar-benar dapat mengandalkan Klansang, mengubah nama saya menjadi Klansang, dan menjadi bagian dari Klansang. Saat ini, ada gelombang gairah di hatinya. Huff, Raja Binatang Kecil ini tidak tahu apa yang baik untuknya, menolakku berkali-kali. Namun, dia sepertinya mengetahui beberapa rahasia terkait warisan tiga raja. Jika saya bisa menerimanya, itu akan sangat membantu saya dalam mengendalikan Gunung Sanca. Yihuo tidak bisa tidak memikirkan Fang Yuan. Yihuo adalah salah satu dari lima tetua Klansang, dia memiliki saluran intelijennya sendiri. Dia sudah tahu bahwa Fang Yuan telah mendapatkan banyak uang dengan mengetahui rahasia warisan tiga raja di kota Klansang. Selain itu, Fang Yuan memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa dan memiliki kekuatan pertempuran tingkat menengah peringkat 4. Terlebih lagi, Bai Ningbing selalu bersama dengan Raja Binatang Kecil, jika dia merekrut salah satu dari mereka, dia secara alami akan mendapatkan yang lain. Karena itu, Yihuo mengakomodasi Fang Yuan dan menunjukkan ketulusannya yang sebesar-besarnya untuk menggerakkan Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak tahu apa yang baik untuknya dan menolaknya berkali-kali. Yihuo merasa kesal, tunggu sampai aku keluar dari warisan tiga raja, aku akan berurusan dengan Raja Binatang Kecil ini dan beritahu dia bahwa dia tidak bisa hanya menunggu harga yang tepat. Namun, untuk saat ini, saya harus menekan hambatan ini. Yihuo menarik kembali pikirannya yang tersebar dan mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang di sekitarnya. Pria kupu-kupu merah muda, Kong Ritian. Setelah mewarnai langit biru, Long King Tian. Tetua Klan Wu, Wu Sentong. Tetua Klan Yi, Yi Chong. Kempatnya adalah ahli gumaster tingkat empat tingkat puncak. Setiap kali warisan dibuka, pertama-tama mereka harus bertukar petunjuk. Kali ini tidak ada pengecualian. Hahaha, aku sudah memesan warisan Raja Bao. Siapa yang berani bersaing dengan saya? Yihuo mengangkat kepalanya dan tertawa tiga kali. Tawanya liar dan heroik. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan mengamati mereka berempat dengan matanya yang seperti harimau. Dia adalah seorang master Gu Jalur Api, dan Raja Bao juga memiliki jalur yang sama. Warisan Raja Bao tentu saja merupakan pilihan terbaiknya. Prairie Fire, Wu Sentong menyipitkan matanya saat dia bergumam, takut akan ketenaran Yihuo. Yihuo adalah salah satu dari lima jenderal besar Klan Sang, dengan nama Fire Prairie. Kuat dan berkembang, bahkan Wu Sentong harus mengakui bahwa dia lebih lemah dari Yihuo. Huh, aku akan melawanmu. Kong Ritian mendengus dingin, tubuhnya tiba-tiba meledak, tanpa diduga berubah menjadi banyak kupu-kupu emas bersayap Phoenix. Ada ratusan dan ribuan kupu-kupu emas. Sayap kupu-kupu yang setajam pisau menyelimuti Yihuo. Fire Prairie, kamu telah menjadi pusat perhatian selama beberapa tahun terakhir, bukan? Long King Tian tersenyum sinis dan mendorong telapak tangannya ke depan. Suara mendesing. Telapak tangan cahaya hijau dengan asap beracun melingkarinya merobek kehampaan dan menamparkan wajah Yihuo. Biarkan aku mengalaminya juga. Yihong mencibir dan juga menyerang. Astaga! Gelombang air giyok muncul entah dari mana, ombaknya melonjak dan menelan Yihuo. Sekaligus, tiga master gu tingkat puncak peringkat empat menyerang Yihuo secara bersamaan. Bagus! Bibir Yihuo membentuk senyuman arogan saat dia meluruskan lengannya dan dengan keras menamparkan dadanya dengan telapak tangannya. Ledakan! Nyala apinya sangat megah. Tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, warna merah menyala muncul. Itu menutupi pilar cahaya warisan Tiga Raja dan menerangi puncak gunung sanca. Api berkobar dengan panas yang tak tertandingi, liar dan ganas. Api dengan mudah menutupi gelombang air dan membakar pohon desinfektan. Kupu-kupu emas bersayap Phoenix melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka terbang jauh dan berkumpul kembali ke Kong Ritian. Ini api padang rumput Gu peringkat lima miliknya. Melihat api yang begitu besar, ekspresi Yichong dan Long King Tian sedikit berubah. Kong Ritian tidak berbicara, sementara mata Wu Sentong bersinar. Penatua Yihuo perkasa, Gu masters dari klan sang berteriak dengan penuh semangat. Yihuo berdiri dengan bangga di dalam api, membuat orang merasa seperti dewa. Rambut merah menyalanya hampir menyatu dengan api, postur tubuhnya liar dan menyala-nyala. Apinya menghilang dan dia berjalan menuju pilar lampu merah. Warisan Raja Bao Sepanjang jalan, empat master Gu lainnya memandangnya dengan ekspresi kaku dan tidak sedap dipandang, tapi mereka tidak menghentikannya. Ini adalah pengakuan atas kekuatan Yihuo. Setelah Yihuo memasuki warisan Raja Bao, Kong Ritian dan tiga lainnya saling melirik, tetapi tidak tertarik untuk bertarung. Di antara mereka, Kong Ritian dan Long King Tian masuk warisan Raja Sin, sedangkan Wu Sentong dan Yichong masuk warisan Raja Kuan. Yihuo memang salah satu dari lima jenderal besar klan sang. Ia memiliki guapi padang rumput peringkat lima. Ia benar-benar kuat. Akhir-akhir ini, Yihuo berpihak pada Raja Binatang Kecil, hubungan mereka tidak biasa. Huff! Setan hitam dan putih, keduanya adalah anggota jalur iblis, tetapi mereka sebenarnya adalah anjing dari jalan yang benar. Mereka telah tinggal di klan sang selama beberapa waktu dan hubungan mereka dengan Tuan Muda Klan Sang, Sang Sin Chi, semakin dekat, semua orang tahu ini. Sekelompok Master Gu peringkat empat tingkat atas berdiskusi ketika mereka melihat Yihuo menekan empat Master Gu lainnya dan berjalan menuju pilar cahaya warisan. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Pakar peringkat empat tahap puncak telah memasuki warisan, sekarang giliran orang-orang ini. Senturi Boy, Putri Baptismu Sue Sansi dibunuh oleh Raja Binatang Kecil. Kapan kamu akan membalas dendam? Jalan lurus, guru-gu di antara kerumunan tiba-tiba bertanya dengan perasaan tidak senang. Senturi Boy mendengus, Yihuo memiliki gu peringkat lima, tetapi pertarungan tadi hanya menyelidiki, tidak ada yang menggunakan metode mereka yang sebenarnya. Jika mereka benar-benar bertarung, masih belum pasti siapa yang akan mati. Meski dia berkata begitu, sebenarnya hatinya sangat ketakutan. Dia ingin mencari masalah dengan Fang Yuan saat Bai Ningbing dikurung. Tapi Yihuo terus pergi ke kediaman Fang Yuan, jadi dia hanya bisa menahan dorongan hatinya dan menonton dalam diam. Sekarang dia melihat Yihuo dengan mudah menekan empat orang lainnya, hati Senturi Boy menjadi semakin berat. Peluang besar seperti warisan tiga raja ada di depan kita, siapa yang cukup bodoh untuk bertarung sampai mati. Ayo, ayo masuk. Sebentar lagi, kelompok Master Gu peringkat empat tingkat atas ini juga memasuki warisan. Fang Yuan naik ke puncak dan seseorang segera mengenalinya. Raja Binatang Kecil. Itu Fang Zheng. Dia memasuki warisan Raja Sin. Di puncak, setengah jalan mendaki gunung, banyak Gu Master yang menatap kosong ke arah Fang Yuan yang memasuki pilar cahaya. Apakah dia benar-benar melupakan teman-temannya? Bai Ningbing masih terjebak oleh empat orang tua ke lantai, tapi Fang Zheng sama sekali tidak peduli, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan para Master Gu Jalur Iblis pun merasakan hawa dingin di hati mereka. Dengar? Ini adalah Gu Master Jalur Iblis berdarah dingin dan tanpa emosi. Beberapa Master Gu Jalur lurus mendengus dengan nada menghina saat mereka mengevaluasi. Fang Yuan, kamu. Bai Ningbing juga menyaksikan pemandangan ini dari dalam penghalangki. Wajahnya pucat karena marah, dia mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Keempat orang tua ke lantai saling memandang. Situasi mereka saat ini, itu cukup canggung. Meski berhasil menjebak Bai Ningbing, Fang Yuan tidak datang menyelamatkannya. Hal ini membuat taktik bertahan mereka menjadi lelucon yang ironis. Brengsek, kita tidak bisa berpisah, kita tidak akan mendapat bagian dalam warisan tiga raja ini. Bagaimana kalau kita mundur? Sama sekali tidak, kami berempat menyerang bersama tetapi tidak mendapat apa-apa. Mundur sekarang. Ini merupakan penghinaan terhadap ke lantai kami, kami tidak akan bisa mengangkat kepala di masa depan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tiga pasang tatapan tertuju pada pemimpin empat orang tua itu. Orang tua itu merenung sejenak dan mengambil keputusan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, minta bala bantuan. Klansang telah mengirimkan bala bantuan, klantai kami secara alami juga akan mengirimkan bala bantuan. Dalam situasi saat ini, persaingan semakin ketat. Hanya kekuatan tahap puncak peringkat empat yang dapat memperebutkan tempat. Selama klan mengirimkan kekuatan tahap puncak peringkat empat, bersama dengan kami berempat peringkat empat kekuatan tingkat menengah. Kaka benar sekali. Klansang telah mengirim Yi Huo, kita tidak akan kehilangan muka jika kita meminta bala bantuan sekarang. Benar, minta bala bantuan dari klan. Kabut kelabu tanpa batas, itu memenuhi pandangan Fang Yuan, mengingatkan Fang Yuan bahwa dia telah memasuki warisan Raja Sin. Fang Yuan melihat sekeliling, tidak bisa membedakan antara utara, selatan, timur, dan barat. Namun di celahnya, jangkrik musim-semi musim gugur dengan gembira mengepakkan sayapnya. Di sini, aliran waktu masih tiga kali lebih cepat dibandingkan dunia luar. Aku harus bergegas. Fang Yuan merasakan urgensi. Jangkrik musim-semi musim gugur yang terus pulih. Baginya, itu adalah pertanda yang mengancam nyawa. Dia mengeluarkan kertas Derek Gu dan mengaktifkannya. Untuk memasuki warisan Raja Sin, kunci, yang dibutuhkan adalah sebuah bangau kertas Gu. Pada saat ini, Fang Yuan hanya bisa menggunakan Gu bangau kertas, Gu lainnya, selain jangkrik musim-semi musim gugur, semuanya disegel oleh kekuatan surgawi. Burung bangau kertas Gu terbang di udara, mengepakkan sayapnya dan memimpin jalan. Fang Yuan mengikuti Derek Kertas, bergerak maju perlahan. Dia berjalan ke sebuah bukit, dan sosok buram muncul di kabut. Manusia, keluarlah, ayo kita bertanding. Sosok itu berbicara, suaranya kasar dan tidak bersambung. Ketika Fang Yuan semakin dekat, sosok itu perlahan menjadi lebih jelas. Ia mirip manusia biasa, dengan dua tangan dan dua kaki. Tapi dia tinggi dan berotot, dan seluruh tubuhnya ditutupi rambut. Dadanya, anggota badannya, bahkan wajah dan pantatnya ditutupi rambut coklat kemerahan. Dia menatap Fang Yuan dengan matanya yang besar seperti lonceng. Mari kita bertanding. Yang kalah akan mati. Dia menggeram, matanya merah dan ekspresinya jahat. Fang Yuan sudah menduga ini, ekspresinya tenang dan tidak terkejut. Ini adalah varian manusia. Ada varian binatang di antara binatang, seperti biau di antara harimau, bai di antara serigala, dan mastif di antara anjing. Ada juga varian manusia di antara manusia, dan yang dihadapi Fang Yuan sekarang adalah salah satu varian manusia, pria berbulu. Laki-laki berbulu ditutupi rambut, bahkan kelopak mata mereka memiliki lapisan rambut halus. Varian manusia jenis ini memiliki kecerdasan tingkat rendah, dan secara bawaan memiliki bakat dalam penyempurnaan Gu. Di warisan Raja Sin, ada sekelompok pria berbulu. Mereka adalah penghalang bagi para Master Gu. Hanya dengan mengalahkan mereka barulah mereka bisa terus maju. Dan jika mereka kalah dari para pria berbulu, Sang Master Gu akan dicabik-cabik oleh para pria berbulu yang kuat, dan menjadi makanan mereka. Datang, Fang Yuan berdiri sepuluh langkah dari pria berambut itu, ekspresinya tenang. Di udara, beberapa Gu muncul entah dari mana, serta beberapa material, mendarat dengan ringan di tangan Fang Yuan. Di saat yang sama, pria berambut juga mendapatkan set serupa. Penyempurnaan Gu dimulai. 362. Catatan tentang pria berbulu pertama kali dicatat dalam The Legends of Renzu. Dikatakan bahwa Renzu mencungkil matanya dan berubah menjadi seorang putra dan putri. Putranya adalah Ferdan Gritsun dan putrinya adalah Desolate Gu Yue. Meskipun Ferdan Gritsun suka meminum anggur berkualitas, dia mendapat masalah saat minum dan terjebak dalam jurang yang dalam. Akhirnya, itu adalah sebuah berkah tersembunyi dan dia memperoleh reputasi seperti bunga krisan, Gu, dan melarikan diri dengan nyawanya. Karena reputasi Gu, reputasi Ferdan Gritsun berangsur-angsur meningkat. Segera, berita bahwa Ferdan Gritsun adalah seorang pemabuk menyebar ke seluruh dunia. Suatu hari, sekelompok lebah belang macan menyeret sarang lebahnya dan menemukan matahari besar yang hijau. Matahari agung yang menghijau, ku dengar kamu menyukai anggur yang enak dan selalu berkata bahwa anggur dari empat monyet langit dan bumi adalah yang terbaik. Tapi bagaimana anggur yang mereka buat dibandingkan dengan anggur madu kita? Hari ini, kami secara khusus membawakan anggur madu, silakan dicicipi. Lebah ini seukuran macan tutul, dan pola tubuhnya tampak seperti belang harimau. Itu berwarna emas dengan bintik-bintik hitam di atasnya. Mereka berbicara dengan sopan, namun bernada mengancam dan tegas. Keluh Gritsun yang menghijau di dalam hatinya, ini disebut bencana yang datang dari surga saat berdiam diri di rumah. Lebah belang macan itu sangat kuat, dia bukan tandingan mereka. Belum lagi sekelompok dari mereka. Gritsun yang menghijau hanya bisa dengan enggan mencicipi anggur madu di sarang lebah. Dia baru saja minum seteguk saat matanya bersinar. Anggur madunya manis tapi tidak berminyak, lembut dan lesat, itu adalah anggur terbaik di dunia. Enak? Enak, terlalu enak. Anggur madu ini bisa membuat orang merasa menjadi orang paling bahagia di dunia. Verdan Gritsun meminum seteguk demi seteguk, memujinya tanpa henti. Lebah belang macan itu tertawa, merasa sangat bahagia. Pemimpinnya bertanya kepada Verdan Gritsun, kalau begitu katakan padaku, anggur madu kita atau anggur empat monyet langit dan bumi, mana yang lebih baik? Verdan Gritsun yang sudah mabuk dan melupakan teror lebah belang macan, langsung berkata, masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Sulit untuk membandingkannya. Lebah belang macan sangat marah, anggur mereka sebenarnya setara dengan kelompok monyet terkutuk itu. Matahari besar yang hijau ini terlalu penuh kebencian, kita perlu memberinya pelajaran. Mereka baru saja hendak menyerang ketika Verdan Gritsun tiba-tiba menghilang. Gritsun yang menghijau diminum selama tujuh hari tujuh malam. Dalam keadaan linglung, dia mendengar suara memanggilnya dalam kegelapan, matahari besar yang menghijau, bangun. Jika kamu tidak bangun, kamu akan dimakan. Gritsun yang menghijau terbangun dengan kaget. Dia mendapati dirinya diikat dan dibawa oleh sekelompok orang biadab. Kelompok orang liar ini ditutupi bulu. Matanya berwarna biru tua, dia sudah menyalakan api unggun, dan ada panci besar di atas api unggun. Orang-orang barbar itu duduk dengan tenang, berbicara dengan ramah di telinga. Kami ingin menyempurnakan gu yang abadi, dan kami membutuhkan seseorang sebagai bahannya. Pada akhirnya, surga mengirimkan matahari besar yang menghijau. Ini adalah alasan untuk merayakannya. Manusia adalah roh dari semua makhluk, dan leluhur manusia adalah leluhur dari roh. Matahari besar yang hijau terbentuk dari mata kirinya, penuh dengan energi spiritual. Menurutku, penyempurnaan gu ini akan berhasil. Cepat lempar dia ke penggorengan, kita bisa mendapatkan gu abadi dan hidup selamanya. Matahari besar yang hijau menjadi pucat karena ketakutan ketika mendengar kata-kata ini. Dia dengan cepat berteriak dan berjuang sekuat tenaga. Namun, orang-orang barbar tidak tergerak. Pada saat ini, Fer dan Gritsun sekali lagi mendengar suara itu dari sebelumnya. Huh, tidak ada gunanya. Orang-orang liar ini, mereka semua pria berbulu, surga dan bumi mencintai mereka. Mereka memiliki bakat bawaan untuk memurnikan cacing gu. Matahari besar yang hijau lupa akan bahayanya dan dengan penuh rasa ingin tahu bertanya di dalam hatinya, siapa kamu? Suara itu menjawab, saya adalah gu perjalanan dewa. Selama seseorang meminum empat anggur kualitas terbaik surga dan bumi, saya akan lahir di hati mereka. Aku bisa memindahkanmu kemana saja. Fer dan Gritsun sangat gembira, kalau begitu silakan bergerak. Bawa aku keluar dari sini. Perjalanan ilahi gu menghela nafas, tidak ada gunanya. Hanya ketika kamu mabuk kamu bisa menggerakkanku. Pikiranmu sangat jernih saat ini, itu tidak akan berhasil. Gritsun yang menghijau menyadari, pantas saja aku terjebak di pulau itu dan hampir mati kelaparan. Untungnya, saya memperoleh reputasi gu dan lolos dari jurang maut biasa. Jadi kamulah yang menyakitiku. Perjalanan surga wigu menjawab, Huh, manusia, aku tidak sengaja menyakitimu, kamulah yang mengaktifkan kekuatanku ketika kamu sedang mabuk. Jangan salahkan saya, terakhir kali anda hampir ditangkap oleh lebah belang macan, berkat saya anda bisa lolos. Yang satu dirugikan dan yang satu terselamatkan, kita bahkan sampai sekarang. Fer dan Gritsun juga mengingat kembali masalah lebah belang macan dan tidak lagi menyalahkan gu perjalanan dewa. Dia dilempar ke dalam panci oleh pria berbulu. Api menyala di dasar panci dan suhu air berangsur-angsur naik. Tambahkan cabai merah batu akik. Seorang pria berbulu melemparkan cabai merah batu akik yang berharga ke dalam panci. Air di dalam panci segera berubah menjadi merah dan bahkan mewarnai tubuh matahari besar yang hijau menjadi merah. Tambahkan bayi asap rubah biru. Seorang pria berbulu membawa seekor rubah kecil dan melemparkannya ke dalam panci. Rubah kecil itu berbulu dan memiliki sepasang mata hitam seperti berlian, sangat lucu. Namun begitu menyentuh air, berubah menjadi asap hijau dan menyatu ke dalam air. Air di dalam panci berangsur-angsur menjadi panas mendidih. Gritsun yang menghijau juga merasa putus asa, dia tidak bisa lepas dari musibah ini. Para pria berbulu menambahkan banyak bahan tambahan dan cacing gu satu demi satu. Tambahkan kesombongan gu. Seorang pria berbulu melemparkan gu ke dalam panci. Gu ini sangat aneh, terlihat seperti kepiting hijau besar. Namun berbeda dengan kepiting asli, cangkangnya berlubang. Saat ia melihat Fer dan Gritsun, guke sombongan seperti kepiting itu sangat bersemangat. Kamu, kamu adalah Fer dan Gritsun. Saya telah mendengar tentang Anda, tetapi saya tidak menyangka dapat melihat Anda di sini. Ini adalah keberuntungan dalam tiga masa kehidupan. Saya terlalu senang, terlalu bersemangat. Gritsun yang menghijau tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Keberuntungan tiga masa kehidupan, kita akan segera mati. Saya tidak peduli dengan kematian. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana Anda bisa menjadi begitu terkenal? Saya sangat iri. Saya paling mengagumi orang-orang seperti Anda. Fanny Tigu bertanya dengan tidak sabar. Saya sedang tidak mut membicarakan hal ini. Saya harus melarikan diri. Gritsun yang menghijau berjuang di dalam pot, mencoba memanjat keluar, namun dengan cepat ditekan oleh para pria berbulu yang menjaganya. Cepat beritahu aku, cepat beritahu aku. Fanny Tigu tidak bijaksana. Ia ingin meminta nasihat. Fer dan Gritsun mengomel dengan marah. Lihatlah situasimu saat ini. Tidak bisakah kamu melihatnya? Fanny Tigu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fer dan Gritsun. Tiba-tiba tersenyum. Saya mengerti. Saya mengerti. Jika Anda ingin menjadi merah, Anda harus menahan panasnya. Terima kasih atas bimbingan Anda. Terima kasih atas bimbingan Anda. Fer dan Gritsun, sebagai ucapan terima kasih, saya akan melakukan satu hal untuk Anda. Mengatakan demikian, kesombongan Gu meledak. Ledakannya tidak dahsyat dan sangat ringan. Itu hanya menghasilkan ledakan lembut. Selanjutnya, kesombongan Gu berubah menjadi angin beracun tak berbentuk, menyerang hati semua pria berbulu. Mata biru tenang dari pria berambut. Semuanya menjadi merah. Matahari besar yang hijau menatap kosong selama beberapa saat sebelum sadar. Dia tidak bisa diganggu dengan pengorbanan Gu kesombongan. Dia dengan cepat berteriak, kalian para pria berbulu mungkin bisa menyempurnakan Gu, tapi itu bukan apa-apa bagiku. Jadi bagaimana jika kalian semua abadi? Kalian terlihat sangat jelek. Itu ditutupi rambut, jelek sekali. Para lelaki berambut itu tercengang. Jika sebelumnya, mereka tidak akan peduli dengan Fer dan Gritsun. Namun kini, racun kesombongan merasuki hati mereka dan mengaburkan kebijaksanaan mereka. Mendengar teriakan Fer dan Gritsun, seorang pria berambut segera membalas, omong kosong, omong kosong. Kami pria berbulu adalah yang paling cantik. Rambut kita terlalu indah untuk dilihat. Fer dan Gritsun mendapat sekilas inspirasi, tidak peduli betapa indahnya rambutmu, apakah seindah rambutku? Karena dia telah meminum anggur kental yang dibuat oleh monyet Fajra, rambutnya berubah menjadi nyala api. Para lelaki berambut mendengar kata-katanya dan menjadi linglung. Keindahan api, itu berubah setiap saat. Bahkan mereka harus mengakui kalau gerakan rambut Fer dan Gritsun memang indah. Matahari besar yang hijau terus memprovokasi mereka, bahkan jika kamu memperoleh keabadian, kamu tidak akan secantik aku. Lihat rambutku, warnanya sama dengan api. Hal ini sama-sama mengharukan. Para pria berambut tidak bisa menahan provokasinya, akhirnya salah satu anggota menjadi gelisah rambutmu seperti ini. Saya juga memilikinya. Lihat aku. Mengatakan demikian, dia menggunakan obor untuk menyalakan seluruh tubuhnya. Rambut di tubuhnya terbakar, dia menjadi manusia api. Hahaha, rambutmu hanya indah, tapi seluruh tubuhku indah sekarang. Pria berambut ini berteriak. Tak lama kemudian, anggota lainnya mengikuti. Satu demi satu, mereka menjadi manusia api. Nyala api membakar mereka, dan rasa sakit yang luar biasa membuat mereka meratap tak terkendali. Namun meski mengetahui hal tersebut, mereka tetap tidak memadamkan apinya, malah bermegah dan memamerkan kecantikannya. Perjalanan surga wigu sangat gembira, memuji matahari besar yang hijau tanpa henti di dalam hatinya. Manusia, kamu benar-benar terlalu pintar, kamu benar-benar memikirkan metode ini. Gritsun yang menghijau lolos dari pot minyak dan berhasil selamat. Dia mencibir dalam hatinya, bukannya aku pintar. Orang yang sombong akan menjadi bodoh. Mereka sering diam-diam menahan rasa sakit demi keindahan ilusi, menyerah pada apa yang seharusnya mereka kejar. Emas bulan putih besar, batu tengkorak, gading naga, rumput musim gugur kecil, serta batu 50 yuan, satu gu babi hutan bunga, dan satu gu sangkar babi hutan. Ini adalah bahan bagi Fang Yuan untuk menyempurnakan gu. Dan di depannya, pria berbulu ini sudah duduk bersilah di tanah, menyempurnakan gu. Meskipun Fang Yuan bukan seorang master gu jalur penyempurnaan, ia memiliki banyak pengalaman dalam kehidupan sebelumnya, ia memiliki banyak pengetahuan dalam jalur penyempurnaan dan mengetahui banyak resep. Saat ini, dia punya tiga pilihan. Setiap pilihan dapat menyempurnakan uom gu baru. Warisan tersebut tidak menentukan gu apa yang harus disempurnakan, ini berarti bahwa gu yang dimurnikannya setidaknya akan lebih baik daripada milik pria berbulu itu. Fang Yuan melihat proses penyempurnaan gu pria berbulu itu, dia sudah menebak gu apa yang akan dia perbaiki. Dia mencibir di dalam hatinya, tetapi wajahnya menunjukkan senyuman yang menyanjung, Tuan pria berbulu, kamu sungguh luar biasa. Melihat teknik penyempurnaan gu anda, saya benar-benar kagum. Anda adalah ahli pemurnian gu, tidak ada gu di dunia ini yang tidak dapat anda sempurnakan. Hah, ha ha, anda bijaksana. Pria berambut itu mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak, dia sangat bahagia. Dengan gangguan ini, penyempurnaan gu langsung gagal. Ekspresi pria berbulu itu berubah, dia berteriak dengan panik, tidak. Tapi itu sudah terlambat. Kekuatan surgawi turun dan berubah menjadi sambaran petir, mengubahnya menjadi arang. 363. Saat cahayanya memudar, sebuah gu mendarat di telapak tangan Fang Yuan. Ini adalah sangkar air gu, khusus digunakan untuk menangkap cacing gu liar dan memiliki efek ajaib. Pria berbulu di seberangnya masih dalam proses penyempurnaan gu. Ketika dia melihat Fang Yuan selesai, dia meraung putus asa. Sambaran petir jatuh dari langit dan dengan bunyi retakan, dia terbunuh. Mirip dengan warisan Raja Kuan, warisan Raja Sin juga sangat kejam. Setiap langkah yang diambil oleh seorang guru gu, mereka harus menginjak darah dan kematian. Fang Yuan menghela nafas sambil menyimpan sangkar air gu dan terus bergerak maju. Jika dia ingat dengan benar, ini adalah putaran ke-32 warisan Raja Sin. Warisan Raja Sin adalah warisan jalur penyempurnaan. Setiap 10 putaran, kesulitannya akan meningkat, dan pria berbulu yang muncul akan menjadi lebih pintar dan kuat. Dalam 20 ronde pertama, Fang Yuan bisa mengandalkan kata-kata untuk menyanjung para pria berbulu dan mengganggu kondisi mental mereka, menyebabkan mereka gagal dalam penyempurnaan gu dan menang tanpa perlawanan. Namun pada ronde ke-30, pria berbulu ini memiliki tubuh besar dan kecerdasan luar biasa, Fang Yuan hanya bisa bersaing dengan mereka secara pribadi. Namun untungnya, material penyempurnaan gu untuk 20 putaran pertama semuanya ada di tangan Fang Yuan, sehingga memberi Fang Yuan banyak pilihan saat menyempurnakan gu. Bahan penyempurnaan gu ini dapat disimpan dan digunakan sebagai modal untuk putaran berikutnya. Ini juga merupakan tipuan yang ditinggalkan Raja Sin ketika dia mengatur warisan saat itu. Bahkan di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, trik ini baru diumumkan setahun kemudian dan diketahui semua orang secara luas. Itu dirahasiakan sekarang, dan bahkan jika seseorang mengetahui trik ini, jumlahnya hanya sedikit. Fang Yuan terus bergerak maju seperti ini. Mengandalkan akumulasi kekayaan di tangannya, serta cinta dari kehidupan sebelumnya, dia berhasil mencapai hasil yang lebih baik daripada warisan Raja Kuan. Dan setelah ronde ke-40, kesulitan warisan Raja Sin meningkat beberapa kali lipat. Saat ini, Master Gu dapat menggunakan salah satu cacinggu mereka. Namun dalam warisan Raja Sin, hanya jalur penyempurnaan Gu yang dapat digunakan. Fang Yuan tidak memiliki jalur penyempurnaan cacinggu, dan material yang dimilikinya hampir habis. Dia mulai merasakan kesulitan untuk bergerak maju. Setiap tahap sangat sulit untuk dilewati. Tapi untungnya, setelah ronde ke-40, warisan Raja Sin akan memberikan hadiah yang sesuai kepada Master Gu. Imbalan ini, ada jalur penyempurnaan cacinggu, resep, batu Yuan, dan sebagainya. Itu sangat murah hati. Fang Yuan berhasil mencapai tahap ke-44 dan mendapat kesempatan untuk diteleportasi. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan mundur dari warisan Raja Sin. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persidangan kali ini jauh lebih lama daripada warisan Raja Kuan. Kembali ke gunung Sanca, Fang Yuan memperhatikan bahwa penghalang ungu klantai masih berdiri. Keempat tetua klantai sangat sabar dan tidak memasuki warisan tiga raja. Bai Ningbing masih terjebak. Adapun tiga pilar cahaya di puncak gunung, telah menyusut hingga tak bisa dikenali lagi dan hanya setebal mulut mangkuk. Namun, selamat yang cahaya itu masih ada, meski setipis jarum, itu berarti pintunya belum tertutup dan orang masih bisa masuk. Namun, setiap kali dibuka, apapun warisannya, Master Gu hanya bisa memasukinya satu kali. Fang Yuan menemukan Li Xian. Lakukan transaksi lain. Li Xian diam-diam terkejut karena Fang Yuan bisa mengeluarkan begitu banyak barang. Aku punya kabar buruk untukmu. Empat orang lama klantai telah meminta bala bantuan dari klan. Klantai telah mengirimkan sekelompok bala bantuan yang kuat, mereka mungkin merugikan Anda. Fang Yuan tidak terkejut. Tindakan keempat orang tua klantai sesuai dengan ekspektasinya. Oh, siapa bala bantuan yang kuat? Pemimpinnya adalah Tai Basiu dari klantai, dia adalah seorang Master Gu jalur kekuatan dengan budidaya tingkat 4 tingkat atas. Selain itu ada juga Tai Ruonan. Gadis ini adalah salah satu dari delapan tuan muda klantai, seorang bintang baru yang menjadi pusat perhatian selama dua tahun terakhir. Delapan tuan muda klantai semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Terutama Tai Ruonan ini, dia adalah putri dari penyelidik dewa klantai, Tai Sueleng, dan telah mencapai peringkat empat tahap awal di usia yang begitu muda. Lixian menekankan pada Tai Ruonan terhadap bala bantuan kuat klantai ini. Sebaliknya, dia tidak banyak memperkenalkan Tai Basiu. Tai Basiu sudah menjadi orang terkenal, semua orang tahu tentang dia. Tapi Tai Ruonan adalah bintang yang sedang naik daun, dia hanya bisa dikatakan memiliki ketenaran dan belum mencapai tingkat di mana semua orang di perbatasan selatan tahu tentang dia. Lixian tidak tahu kalau Fang Yuan sangat akrab dengan Tai Ruonan. Seperti yang diharapkan, dia juga naik ke peringkat empat. Tai Basiu, klantai benar-benar mengirim orang ini, sama seperti di kehidupanku sebelumnya, Fang Yuan merenung dalam hatinya. Lixian telah mengamati ekspresi Fang Yuan, dan melihat ekspresi Fang Yuan yang sangat tenang, dia merasa semakin takut. Binatang kecil adalah anak buah Wang Da. Begitu bala bantuan klantai tiba, keempat orang tua klantai akan mampu menghadapi Bai Ning Bing. Jika Anda mengambil tindakan sekarang, itu masih belum terlambat. Lixian menasihati dengan ekspresi tulus. Lixian, mohon lebih memperhatikan transaksi berikut. Fang Yuan tersenyum dan meninggalkan gua. Begitu Fang Yuan pergi, ekspresi Lixian merosot. Mata kecilnya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam, saya sudah mengipasi apinya, tapi raja binatang kecil ini masih bisa duduk diam. Apakah dia benar-benar tidak mengkhawatirkan keselamatan temannya? Jangan bilang hubungannya dengan Bai Ning Bing tidak sedekat rumor yang beredar. Tidak, Bai Ning Bing sangat cantik. Sebagai seorang pria, dia pasti akan pergi dan menyelamatkannya. Sepertinya saya perlu menghubungi Humeyer. Baginya, mengipasi api sudah menjadi sebuah naluri. Hanya dengan menyaksikan mereka berkelahi dan memancing di perairan yang bermasalah dia dapat memperoleh manfaat yang lebih besar. Apakah ini benar? Mata Humeyer bersinar kegirangan saat mendengar berita Lixian. Mengapa aku harus berbohong kepada kekasih kecilku? Lixian tersenyum sambil menyentuh pinggang Humeyer. Humeyer tertawa menawan dan melemparkan dirinya kepelukan Lixian, bertingkah manja, saudara Li sangat mencintaiku. Sebuah manik bundar diam-diam tergeletak di telapak tangan Fang Yuan. Warnanya benar-benar emas dan hanya seukuran ibu jari. Dalam cahaya redup gua, ia memancarkan kilau logam yang samar. Ini adalah gu peninggalan emas kuning, cacing gu peringkat 4. Gu ini dikontrol secara ketat oleh semua klan di pasar. Bahkan Lixian akan kesulitan mendapatkannya. Karena gu ini, ia bisa secara langsung meningkatkan ranah master gu peringkat 4 sebesar ranah kecil. Peringkat 4 dan peringkat 5 menjadi petinggi klan. Peninggalan emas kuning gu dapat mengubah situasi para petinggi. Aku bisa dianggap beruntung kali ini. Di warisan Raja Xin, aku benar-benar mendapatkan peninggalan emas kuning gu sebagai hadiahnya. Fang Yuan menghela nafas dan mengaktifkan gu ini sambil berpikir. Peninggalan emas kuning gu segera berubah menjadi cahaya keemasan dan memasuki celah Fang Yuan. Di celah Fang Yuan, 90% laut purbanya berfluktuasi. Di tengahnya, jangkrik musim-semi musim gugur terlihat samar-samar. Saat peninggalan emas kuning gu masuk, peninggalan itu dengan kuat ditekan oleh aura jangkrik musim-semi musim gugur. Fang Yuan hanya bisa membiarkan jangkrik musim-semi musim gugur bersembunyi sebelum memanipulasi peninggalan emas kuning gu. Bola cahaya keemasan segera menyebar dan menyelimuti seluruh celah. Itu menyatu dengan laut purba keemasan yang cerah. Keempat dinding bukaan juga diberi nutrisi. Setelah malam seperti ini, saat matahari pagi menyinari gunung sanca, Fang Yuan perlahan membuka matanya. Peringkat 4 Tahap Tengah Jika dia menggunakan cacing minuman keras sembilan mata, dia akan memiliki esensi purba emas peringkat 4 tingkat atas. Pada saat ini, dia secara resmi telah melampaui Bai Ningbing dan mengejar ketinggalan dalam hal kultivasi. Pada saat yang sama, kekokohan apercer dapat menahan lebih banyak tekanan dari jangkrik musim-semi musim gugur. Hal ini menyebabkan jimat penuai kehidupan, jangkrik musim-semi musim gugur sedikit tertunda untuk jangkau waktu tertentu. Selanjutnya, saatnya menyempurnakan gu. Fang Yuan tidak terburu-buru mengaktifkan cacing minuman keras, tetapi mengeluarkan gu. Gu ini seperti bola tulang seukuran telur puyuh. Pada permukaannya terdapat garis-garis hitam putih dan garis zebra berselang-seling. Fang Yuan dan Bai Ningbing pernah menggunakan ini untuk melarikan diri ke surga. Benar sekali, ini adalah burung gu yang tidak berkaki. Meskipun hanya peringkat 3, ia dapat menempuh jarak 10.000 li dalam sehari dan merupakan tunggangan bergerak kelas 1 di bawah peringkat 5. Tapi ia juga punya kelemahan besar, ia hanya bisa terbang sekali. Saat mendarat, itu akan menjadi momen kematian. Burung gu tanpa kaki ini adalah hadiah yang diperoleh Fang Yuan dari warisan Raja Sin. Bunga sembilan istana, batu aspirasi, esensi gagak emas, rumput beku. Fang Yuan melemparkan material satu per satu, dan pada saat yang sama, melemparkan batu Yuan secara berkala. Sebagian besar bahan penyempurnaan gu ini disimpan dari warisan Raja Sin, sedangkan sisanya dibeli dari Lisian. Dia menggunakan lebih dari 180.000 yuan batu untuk memurnikan gu. Sayap tulang gu. Gu peringkat 4, berbentuk seperti bulu, berwarna putih bersih dan tanpa cacat. Tubuhnya terbuat dari tulang dan seringan bulu. Dengan pemikiran dari Fang Yuan, gu ini terbang ke punggungnya dan menyebar, membentuk dua pasang sayap terlipat yang menutupi hampir seluruh punggung Fang Yuan. Kemudian, dia mengerahkan esensi purba dan menuangkannya ke sayap tulang gu. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, dan duri tulang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di tulang belakang dan tulang rusuk Fang Yuan. Paku tulang menembus dagingnya dan menjulur keluar, berpotongan dan membentuk dua sayap tulang besar. Sayap tulang ini seperti sayap burung, lebar dan panjang. Saat dilipat, ekornya bahkan bisa menyentuh tanah. Kita harus tahu bahwa Fang Yuan saat ini memiliki tubuh setinggi delapan kaki. Astaga! Dengan suara pelan, sayap tulang terbentang. Gua itu langsung tampak tidak begitu luas. Sayap tulang biasa berwarna putih bersih. Tapi sekarang, sayap tulang Fang Yuan tidak hanya hitam seperti tinta, tapi juga memancarkan kilau logam, seperti baja dan besi. Ini karena tulang Fang Yuan sangat luar biasa dan memiliki efek seperti tulang besi gu. Pada saat yang sama, dia baru-baru ini menggunakan tulang besi esensi peringkat 4 gu. Hal ini menyebabkan sayap tulang Fang Yuan jauh lebih kuat dari yang lain. Daripada mengatakan itu adalah sayap tulang murni, lebih baik dikatakan itu adalah sayap tulang besi. Fang Yuan melambaikan tangannya dengan ringan, dan dengan suara mendesis, angin puyuh yang kuat mulai bertiup. Sayap tulang dapat digunakan sesuka hati, seperti bagian tubuh yang alami. Fang Yuan menganggup puas. Master gu biasa sangat berhati-hati saat menggunakan gu sayap tulang. Mereka seringkali memerlukan pelatihan 2 hingga 3 tahun sebelum dapat menggunakannya untuk terbang. Jika mereka menggunakannya untuk berperang, waktu pelatihannya akan lebih lama lagi, setidaknya 5 tahun. Bagaimanapun, manusia berjalan di tanah, dan bukan makhluk terbang. Tapi Fang Yuan tidak punya masalah seperti itu. Dalam pengalaman 500 tahun kehidupan sebelumnya, dia juga meninggalkan sejumlah besar kekayaan dalam aspek penerbangan. Bisa dibayangkan jika dia tiba-tiba menggunakannya, musuh tidak akan siap. Budidaya tingkat lanjut yang baru, gu sayap tulang, ini adalah kartu truf baru Fang Yuan. 364. Kelompok tujuh diam-diam berlari di hutan. Kami bergegas siang dan malam akhir-akhir ini, kami sudah sangat dekat dengan Gunung Sanca. Taibasyu berpikir sambil berlari, melintasi bebatuan gunung dan akar pohon. Dia tinggi dan kokoh, dengan wajah persegi dan ekspresi tegas, membuat orang merasa dapat diandalkan. Dia memiliki budidaya tingkat 4 tingkat atas dan terkenal di perbatasan selatan. Ketika dia masih muda, dia tidak diterima di klan dan dikucilkan, dipaksa berkeliaran di luar. Pada akhirnya, ia menemukan jalur lurus yang diwarisi oleh Gu Master dan beralih ke jalur kekuatan, sehingga membuat dirinya terkenal. Sekarang, dia adalah seorang tokoh terkenal di jalan lurus, memiliki Gu Peringkat 5, Earth Overload, orang-orang memanggilnya, penguasa zaman sekarang, dengan kekuatan pertarungan yang melampaui tahap puncak peringkat 4 biasa. Di Gunung Sanca, saat ini terdapat 5 tahap puncak peringkat 4, yaitu Long King Tian, Yi Chong, Kong Ritian, Wu Sentong, dan Yi Huo. Di antara mereka, Yi Huo memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa dan merupakan lawan yang paling penting. Tapi selain mereka, akan ada lebih banyak tokoh kuat yang ikut bergabung. Aku penasaran apa yang akan dilakukan Tai Ruonan. Memikirkan hal ini, Tai Basiu berbalik dan melihat ke arah Tai Ruonan yang berlari di sampingnya. Meskipun dia memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, tim yang dikirim oleh klan kali ini tidak dipimpin olehnya, tetapi oleh seorang junior muda, Tai Ruonan. Setelah Tai Ruonan kembali ke klan, dia bekerja keras dan menunjukkan bakat dan bakat yang sangat kuat. Sekarang, dia adalah salah satu dari delapan tuan muda klan Tai. Dia teliti dan tanggap, secara bertahap mendapatkan gelar, penyelidik ilahi kecil. Dia adalah bintang baru terkuat dari klan Tai dalam beberapa tahun terakhir, dia perlahan-lahan meningkat dan menjadi pusat perhatian. Kali ini, ketika empat orang tua klan Tai meminta bantuan, klan tersebut membuat pengecualian dan menunjuk Tai Ruonan sebagai pemimpin tim. Bahkan seorang tetua terkenal seperti Tai Basiu harus mendengarkan instruksinya, dapat dilihat betapa tinggi harapan para petinggi klan Tai terhadapnya. Tai Basiu hanya melirik sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Dia tidak keberatan atau merasa iri terhadap pengaturan klan. Tai Basiu sangat setia kepada klan, demi harapan masa depan klan, dia bersedia membantu dan menjadi batu loncatan. Faktanya, ketika dia dalam kesulitan, dia telah menerima bantuan penyelidik ilahi Tai Sueleng, Tai Basiu selalu berterima kasih. Hari-hari perjalanannya, Tai Basiu merasakan keunggulan Tai Ruonan. Seperti yang diharapkan dari putri penyelidik ilahi, Saudara Sueleng, Anda memiliki penerus, Anda dapat beristirahat dengan tenang. Tai Basiu dipenuhi dengan kepuasan. Dia sangat puas dengan Tai Ruonan. Dia tidak hanya mengagumi bakatnya dalam berkultivasi, tetapi dia juga menghargai kemampuan kepemimpinannya. Selain Tai Ruonan, ada sekelompok master gu muda yang luar biasa. Jangan bicara tentang orang lain, lihat saja sekelompok orang ini. Tai Mu, gu master tahap puncak peringkat 3. Dia memiliki penampilan yang halus dan penuh dengan bakat. Ia direkrut banyak pihak, namun memilih memihak Tai Ruonan. Tai Aokai berada di peringkat 3 tahap atas. Jangan terkecoh dengan ekspresi bingungnya, seolah dia belum bangun. Faktanya, kemampuan kepramukaannya sangat bagus dan dia sangat kuat. Ada juga Tai Daoku, dia mahir dalam menyerang dan memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa. Dia pernah melayani tuan muda lainnya sebelum direkrut oleh Tai Ruonan. Tai Xianhua, salah satu klan cantik di klan. Dia masih muda dan cantik, dan pembelanya dipuji oleh para tetua klan. Bakat-bakat ini dikumpulkan di bawah komando Tai Ruonan, dan mereka akan menjadi yayasannya di masa depan. Tai Basiu sudah bisa melihat yayasan ini terus tumbuh, menguat, dan akhirnya membantu Tai Ruonan untuk naik ke posisi patriark. Masing-masing dari delapan tuan muda keluarga Tai memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi patriark. Saat dia berlari dengan kecepatan tinggi, cahaya dan bayangan di bidang penglihatannya berubah, memercikan gelombang hijau, mengalir ke wajah Tai Ruonan. Kakinya yang panjang dan ramping menampilkan kecantikan awet muda saat dia berlari. Setelah pelatihan bertahun-tahun ini, Tai Ruonan jelas telah menjadi dewasa. Alisnya lurus seperti pedang, dan matanya bersinar seperti bintang. Saat dia melihat sekeliling, dia mengeluarkan aura yang ganas. Bulu matanya yang tebal membentuk bayangan, menutupi cahaya tegas di matanya. Gunung Sanca. Dia menggumamkan nama ini di dalam hatinya. Dia telah mendengar berita tentang warisan Tiga Raja sejak lama, dan mengetahui bahwa Gunung Sanca telah menjadi pusat perhatian seluruh perbatasan selatan. Usaran konflik melahap semua kehidupan, dan menelan banyak orang yang berasal dari jalur iblis dan jalur lurus. Awalnya, Tai Ruonan tidak mau berpartisipasi. Namun informasi tak terduga membuatnya mengerti bahwa ada cerita tersembunyi di Gunung King Mao. Ayahnya, Tai Sueleng, meninggal di Gunung King Mao, seorang pahlawan yang gugur. Hal ini menyangkut ayahnya, dia harus pergi. Karena itu, dia secara pribadi menerima perintah tersebut dan bergegas ke Gunung Sanca. Bai Ningbing, Fang Yuan, aku akan menyelidiki kebenaran dari apa yang terjadi di Gunung King Mao. Kelompok itu bergerak maju. Sekelompok tujuh orang, menampilkan formasi pertempuran standar. Master Gu investigasi Tai Aokai berada di depan, Tai Ruonan dan Tai Basiu di tengah, Master Gu penyembuh di belakang, dan Tai Xianhua, yang bertanggung jawab atas pertahanan, berada di sampingnya. Tidak peduli bagaimana medannya berubah, formasi pertempuran tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Apapun yang terjadi, kelompok ini dapat bereaksi dengan cepat dan tidak lengah. Siapa ini? Tiba-tiba, Tai Aokai yang berada di depan berhenti dan berteriak keras memberi peringatan. Ada sebuah situasi. Seluruh kelompok berhenti tiba-tiba, dan kelompok itu berubah dengan cepat. Formasinya sedikit disesuaikan hingga mencapai posisi optimal. Mereka bersatu erat, tapi juga sedikit terpencar, meninggalkan jalan mundur. Mereka bisa maju dan menyerang, mundur dan bertahan. Seseorang, dengan tangan disilangkan, berdiri di atas batu besar, memandang ke arah kelompok itu. Dia tinggi, dengan punggung lebar dan pinggang tipis. Meskipun otot-otot di tubuhnya tidak terlalu besar, namun tetap memberikan perasaan kokoh dan kuat kepada orang-orang. Dia mengenakan jubah hitam ketat. Meskipun dia berdiri sendirian, dia seperti gunung yang mengjulang tinggi di depannya. Terutama sepasang mata hitamnya, sedalam jurang, memberikan perasaan kedalaman yang tak terduga. Fang Zheng, melihat orang ini, pupil mata Tai Ruonan mengecil, dan berkata tanpa berpikir. Benar, orang itu adalah Fang Yuan. Tai Ruonan, kita bertemu lagi. Bibir Fang Yuan membentuk senyuman tipis, memperlihatkan sedikit rasa tidak berperasaan dalam ketenangannya. Raja binatang kecil. Tai Basiu menyipitkan mata, cahaya tajam bersinar di matanya. Lima lainnya dalam keadaan siaga tinggi, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka mengetahui informasi yang relevan, dan mengetahui bahwa orang di depan mereka adalah bintang baru dari jalur iblis. Kekuatan bertarungnya kuat, dan tingkah lakunya liar dan tidak terkendali, orang yang sangat berbahaya. Fang Zheng, bagaimana kabarmu? Ekspresi rumit muncul di wajah Tai Ruonan saat dia menghela nafas dan melanjutkan, Fang Zheng, apakah kamu di sini untuk berdamai? Sebenarnya tidak ada yang mustahil. Saya tahu tentang kontes warisan tiga raja, Anda mati atau saya mati, tidak ada jalan keluar. Bai Ningbing bertemu dengan Master Gu Kelantaiku dan membunuhnya, itu adalah tindakan yang tidak berdaya. Aku punya hubungan persahabatan dengan kalian berdua, bagaimana kalau begini, kalian berdua datang ke Kelantai sebagai tamu, menjelaskan masalahnya dengan jelas, dan melakukan sesuatu agar Kelantai bisa menebus dosa-dosa mereka. Aku bisa memohon belas kasihan untuk kalian berdua, dan membiarkan Kelantai tidak melanjutkan masalah ini. Saat dia berbicara, Tai Aokai dengan gugup mengaktifkan cacing gunya, diam-diam menyelidiki lingkungan sekitar. Terlalu aneh bagi Fang Yuan untuk muncul sendirian, mungkin ada penyergapan lain. Mendengar kata-kata Tai Ruonan, Fang Yuan tidak bisa menahan cibiran, dosa. Hanya membunuh seseorang, dosa apa yang ada di sana. Satu-satunya perbedaan adalah latar belakang orang ini sedikit kuat. Tai Ruonan, ku kira kamu masih kekanak-kanakan. Anda ingin menipu saya agar pergi ke Kelantai, mencoba menangkap kura-kura di dalam toples. Begitu aku sampai di Kelantai, aku akan menjadi seperti naga di perairan dangkal, harimau di depan mata, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Tai Ruonan mengerutkan kening dalam-dalam, Fang Zheng, kamu telah berubah terlalu banyak tahun ini, apakah kamu tidak merasa bersalah membunuh orang? Tapi saya tidak berbohong kepada Anda, saya dapat menjamin dengan karakter saya bahwa Anda akan aman, dan persidangan akan adil dan adil. Fang Yuan mencibir, apakah Kelantai Anda aman sekarang? Sekarang pencuri ilahi Lu Zuan Feng menyebabkan kekacauan di Kelantai, dan bahkan menyelinap ke Menara Penindas Iblis. Kelantai Anda bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, dan Anda ingin menjamin keselamatan saya. Menggelikan? Menggelikan. Apa, masalah pencuri ilahi Lu Zuan Feng telah dirahasiakan oleh klan, dia adalah orang luar, dan berada jauh di Gunung Sanca, bagaimana dia bisa tahu dengan jelas. Ekspresi ketujuh anggota Kelantai berubah. Pencuri dewa, Lu Zuan Feng, adalah ahli gu master peringkat lima. Dia telah menyebabkan masalah besar bagi petinggi Kelantai dengan menyelinap ke Menara Penindas Iblis. Kelantai selalu memandang diri mereka sebagai tanah suci dari jalan lurus, dan Menara Penindas Iblis adalah penjara jalur iblis yang terkenal di dunia. Namun, Lu Zuan Feng bisa datang dan pergi sesuka hatinya, pengginaan yang begitu besar dirahasiakan oleh Kelantai, dan bahkan klan super seperti Kelantai dan Kelantai dan Kelantai tidak dapat mengetahuinya. Raja binatang kecil ini sebenarnya tahu. Kamu benar-benar percaya omong kosong seperti itu. Tai Basiu mau tidak mau menyangkal masalah yang menyangkut reputasi Kelantai. Pemimpin, tidak ada penyergapan, dia sendirian. Saat ini, Tai Aokai melaporkan dengan suara rendah. Tai Ruonan segera mendapatkan inspirasi, dan menatap Fang Yuan, Fang Zheng, saya mengerti maksud Anda. Anda ingin menggunakan informasi ini untuk mengancam kami, dan menukar nyawa Bei Ningbing. Tentu, tapi kami masih perlu tahu bagaimana Anda mengetahui rahasia ini, jika tidak, kami tidak akan membiarkannya pergi. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa keras, Tai Ruonan, kamu benar-benar naif. Aku hanya mengucapkan kata-kata itu dengan santai, apakah kamu tidak mengerti maksudku? Jangan bilang kamu tidak tahu ada taktik pertempuran yang disebut mengepung suatu titik dan menyerang bala bantuan. Apa? Kamu ingin berurusan dengan kami? Pupil mata Tai Ruonan sedikit melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Yang lain menatap Fang Yuan seolah-olah sedang melihat orang gila. Kami ada tujuh orang, dan kamu sendirian. Kami memiliki peringkat empat senior tingkat atas Tai Basiu, peringkat empat tingkat awal Tai Ruonan, dan lima peringkat tiga Master Gu, semuanya ahli. Anda ingin berurusan dengan kami sendirian? Raja binatang kecil ini, apakah dia menjadi gila karena kecemasan? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Pikiran ini langsung muncul di benak setiap orang. Fang Yuan melihat perubahan ekspresi semua orang, dan tahu apa yang mereka pikirkan. Dia terlalu malas untuk berdebat, dan dengan senyuman dingin, sosoknya tiba-tiba terbang turun dari langit, dan seperti seekor goshaok, dia menerkam ke arah kelompok itu. Dia benar-benar menyerang. Mencari kematian. Ketujuh orang itu kaget dan marah. Tidak benar, aura ini, bagaimana dia bisa mencapai peringkat empat tingkat menengah? Saat berikutnya, hati ketujuh orang itu berdebar kencang saat mereka merasakan aura di tubuh Fang Yuan. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Peringkat empat tahap tengah. Bukankah ini tahap awal? Tai Ruonan menatap dengan mata terbuka lebar, merasa heran. 365. Fang Yuan telah menggunakan gu penyembunyi nafas untuk menahan auranya. Sekarang setelah dia bergerak, aura aslinya meledak. Selain itu, Tai Ruonan dan yang lainnya memiliki prasangka bahwa Fang Yuan berada di peringkat empat tahap awal. Dengan demikian, tujuh anggota klantai sangat terkejut. Peringkat empat tingkat menengah, Raja Binatang Kecil ini sebenarnya telah melampaui Tuan Muda Kita Ruonan di usia yang begitu muda. Peringkat empat tingkat menengah, tidak heran dia begitu sombong. Jadi bagaimana jika dia berada di peringkat empat tingkat menengah? Dia benar-benar berani mendatangi kita, dia hanya mendekati kematian. Banyak pemikiran terlintas di benak klantai. Bam! Dengan suara teredam, Tai Basiu terbang keluar dari grup dan bertabrakan dengan tinju Fang Yuan di udara. Tai Basiu mendarat di tanah dengan tenang sementara Fang Yuan terbang kembali. Fang Zheng, kamu ingin mencari masalah dengan kami sendirian. Saya tahu Anda ingin menyelamatkan rekan Anda Bai Ningbing, tetapi Anda perlu mempertimbangkannya kembali. Anda tidak bisa bertindak gegabuh dalam menyelamatkan orang, belum terlambat bagi Anda untuk berhenti sekarang. Jika kamu terus bertarung, kamu benar-benar akan menentang klantai kami. Jika itu terjadi, nyawa rekan Anda akan terancam. Kata-kata Tai Basiu sepertinya memberi nasihat dengan niat baik, namun nyatanya, dia berusaha meruntuhkan semangat juang Fang Yuan. Pada akhirnya, semakin tua semakin bijaksana. Hehehe, Fang Yuan terkeke, menatap Tai Basiu dan yang lainnya dengan niat membunuh, menurut klantai, siapa mereka? Jadi bagaimana jika kita menentang mereka? Jika saya benar-benar tidak bisa menyelamatkan Bai Ningbing, maka dia hanya bisa menyalahkan kesialannya. Bagaimanapun, saya sudah mencoba yang terbaik. Kata-kata ini sangat dingin dan tanpa emosi. Ketujuh anggota klantai tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Mata Fang Yuan menoleh, menatap Tai Aokai, yang di sana, kamu tidak perlu menyelidikinya lagi, ini hanya aku. Sejujurnya, rute yang kalian pilih sangat bagus dan rahasia, cocok untuk saya bunuh kalian semua. Mendengar kata-kata seperti itu, ekspresi Tai Basiu benar-benar tenggelam. Fang Zheng, kamu mendekati kematian. Mati, Fang Yuan tertawa keras ke arah langit, menunjukkan kesombongannya. Apakah orang ini gila? Apakah raja binatang kecil sudah mengamuk dan kehilangan kendali atas temperamennya? Penggarap setan semuanya gila. Menyaksikan tawa gila Fang Yuan, semua orang dari keluarga Tai merasa gelisah. Orang yang galak takut pada hal yang tidak masuk akal, dan orang yang tidak masuk akal takut pada orang yang sembrono. Bahkan ketujuh orang tersebut berasal dari keluarga Tai. Karena Fang Yuan sendirian, orang-orang keluarga Tai juga merasa khawatir. Orang gila yang tidak peduli dengan hidupnya sendiri, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Tawa Fang Yuan tiba-tiba berhenti, dan dia maju selangkah. Dengan ledakan yang keras, dia menyerang ke depan seperti seekor harimau ganas yang menuruni gunung. Bertarung. Ekspresi Tai Ruonan serius saat dia berteriak. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Tai Basiu mundur dan berdiri di samping Tai Ruonan, sementara Tai Daoku dan Tai Xianhua bergerak maju. Tai Aokai berlari ke samping. Seluruh formasi tiba-tiba mengendur, seolah-olah sebuah karung tiba-tiba terbuka, menunjukkan kerjasama taktis yang luar biasa dari anggota keluarga Tai. Pengisian daya rusak Gu. Fang Yuan seperti banteng yang mengamuk, menginjak-injak segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Batuan gunung di bawah kakinya runtuh saat dia tanpa rasa takut menyerbu ke dalam, karung, keluarga Tai. Raja binatang kecil, kamu terlalu sombong. Tai Xianhua berteriak dengan marah. Dia membuka lima jari tangan kanannya. Dengan suara lembut, bunga teratai hitam emas besar mekar di telapak tangannya. Seketika, bunga itu mekar di telapak tangannya. Bunga teratai mekar, dan kelopak besarnya melengkung ke bawah, membentuk busur seperti permukaan payung. Tangkai bunga berwarna hijau tua itu terus tumbuh, dan dalam sekejap tumbuh hingga sepanjang lengan, menjadi gagang payung. Tai Xianhua mengulurkan tangan kirinya dan memetik bunga teratai ini dari tangan kanannya. Dia kemudian membawa tangkai bunga hijau tua dan menyerang Henry Fang. Payung teratai Gu. Tubuh Tai Xianhua mungil, sedangkan payung teratai sangat besar, menutupi seluruh tubuhnya dan menjadi perisai, melindunginya dengan kuat. Fang Yuan mencibir saat seekor gajah putih muncul di atas kepalanya. Hantu binatang, kekuatan seekor gajah. Ledakan. Tanpa mengherankan, Tai Xianhua, yang menghalangi di depan Fang Yuan, langsung terlempar. Tai Xianhua terbang sejauh sepuluh kaki, seperti daun jatuh tersapu angin. Kekuatan yang sangat kuat, dia mengertakkan giginya, menahan rasa sakit yang luar biasa akibat benturan itu. Tubuhnya berputar di udara, dengan cepat menemukan keseimbangannya dan mendarat di tanah. Namun serangan yang diharapkan tidak terjadi, Fang Yuan mengabaikan keberadaannya dan menyerang Tai Ruonan. Sial, dia menyerang Tuan Muda. Kita harus menghentikannya dan melindungi Tuan Muda. Target Fang Yuan adalah Tai Ruonan, membangkitkan niat bertarung dan niat membunuh semua orang. Tai Ruonan setengah berlutut di tanah, menekan tangannya ke tanah. Sejak awal pertarungan, dia telah menciptakan boneka. Di sekelilingnya, rerumputan dan pepohonan tumbuh liar. Rerumputan kecil di dekat kakinya tumbuh setinggi manusia. Lusinan rumput besar terjalin menjadi satu, dan di bawah lampu hijau, dijalin menjadi boneka rumput. Boneka Rumput Gu Boneka Rumput Gu Peringkat 1, Fang Yuan pernah melihatnya sebelumnya di Gunung Qing Mao. Itu pernah digunakan oleh Akademi sebagai target untuk berkomunikasi dengan Moonblade. Boneka Rumput Peringkat 1 Gu tidak menimbulkan ancaman, tetapi di peringkat 2, ia bisa dengan mudah membunuh pemburu biasa. Dan Tai Ruonan saat ini menggunakan Boneka Rumput Gu Peringkat 3. Wayang rumput ciptaannya berbadan pendek dan kokoh, dengan anyaman daun rumput yang rapat, satu tangan memegang sebilah bambu, satu tangan lagi memegang perisai rotan. Ini adalah prajurit rumput cangkang rotan. Ia memiliki kekuatan tempur yang mampu membunuh Master Gu Peringkat 1. Seorang prajurit rumput cangkang rotan tidak menimbulkan ancaman bagi Fang Yuan. Tapi jika jumlahnya banyak, itu akan merepotkan. Prajurit rumput cangkang rotan sering digunakan sebagai umpan meriam untuk mengeluarkan esensi purba Gu Masters Musuh. Yang lebih penting lagi, puluhan prajurit rumput cangkang rotan bisa bergabung menjadi prajurit elit pedang rumput peringkat 4 di bawah kekuatan Gu Peringkat 4. Dalam waktu singkat ini, Tai Ruonan sudah memiliki 18 prajurit rumput cangkang rotan. Tai Ruonan, hati Fang Yuan dipenuhi dengan niat membunuh, tatapan tajam dan dinginnya tertuju pada Tai Ruonan. Gadis ini memiliki bakat luar biasa, mirip dengan Bai Ningbing, dan telah menyelidiki masalah di Gunung Qing Mao, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Fang Yuan ingin membunuhnya di kota Klansang, tetapi waktunya belum tepat. Tai Ruonan tidak bergerak, dia memilih untuk percaya pada rekannya, dan terus menciptakan prajurit rumput cangkang rotan. Hentikan dia. Tai Aokai melambaikan lengan bajunya, dan segerombolan besar nyamuk jarum emas terbang keluar. Jangan pernah berpikir untuk mengambil langkah maju. Tai Daoku mengaktifkan bilah tangan Gu dan bayangan cepat Gu, menebas ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tertawa keras. Dia tidak menghindar, tapi bertarung langsung. Nyamuk jarum emas membuat lubang berdarah di tubuhnya. Lengan Tai Daoku meninggalkan dua luka panjang di dada dan punggungnya. Di tengah tawa gilanya, Fang Yuan berjalan maju dengan kepala terangkat tinggi, darah berceceran di mana-mana. Dia terluka. Para anggota klantai memasang ekspresi muram. Jika itu adalah lawan lainnya, anggota klantai akan senang dan santai. Namun Fang Yuan memiliki kekuatan pahit Gu. Semakin berat lukanya, semakin kuat pula kekuatan bertarungnya. Banteng hijau, kuda, kura-kura batu. Seperti yang diharapkan, tiga hantu binatang muncul di atas kepala Fang Yuan. Kekuatan besar membuka jalan, tak terbendung. Tai Sian Hua bergegas mendekat, tetapi dikirim terbang oleh Fang Yuan. Tai Daoku mundur tanpa daya, sementara Tai Aokai hanya bisa berkeliaran. Bagus, kekuatan tiranigu. Melihat Fang Yuan semakin dekat dengan Tai Ruonan. Teriak Tai Basiu, melangkah maju dengan berani. Bam! Dengan suara keras, keduanya bertabrakan dengan keras, dan keduanya mundur tujuh hingga delapan langkah. Mereka berimbang. Empat hantu binatang muncul di atas kepala Fang Yuan, tapi Tai Basiu bukanlah seseorang dengan reputasi yang tidak pantas. Kekuatan tirani peringkat empat gu juga diwarisi dari jalur kekuatan kuno. Itu memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan seorang tuan. Menarik lagi, mata Fang Yuan bersinar terang saat dia menyerang ke depan lagi. Tai Basiu menemuinya secara langsung, dengan tegas menghalanginya. Tai Daoku dan yang lainnya. Melihat ini, mereka menghirup udara keruh dan santai. Raja binatang kecil akhirnya dihentikan. Seperti yang diharapkan dari senior Tai Basiu. Fang Zheng telah jatuh ke dalam pengepungan kita. Dia pasti sudah mati. Semangat anggota ke lantai melonjak, dan Fang Yuan kehilangan momentumnya. Di mata mereka, dia seperti seekor banteng mengamuk yang jatuh ke dalam lubang, ancamannya sangat berkurang. Mereka semua bergabung dalam pengepungan. Nyamuk jarum emas, hujan bunga, bilah tangan, segala jenis serangan menyerang Fang Yuan dari segala arah. Daging Fang Yuan terkoyak, lukanya semakin parah, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan perisai emas gu untuk membela diri. Pada saat yang sama, dia menggunakan gu kemandirian untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Semakin banyak dia bertarung, semakin kuat dia, tapi Taiba Siu juga sama. Dia memiliki Gu Earth Overload peringkat 5, yang memungkinkannya menyerap kekuatan dari bumi, membuat efek kekuatan tirani Gu semakin kuat. Taiba Siu terus mengaktifkan Gu penguasa bumi, memperoleh kekuatan tak berbentuk dari bumi dan menggunakannya pada kekuatan tirani Gu, kekuatannya juga terus meningkat. Pertempuran menemui jalan buntu. Fang Yuan dan Taiba Siu terlibat pertarungan sengit, baik pukulan maupun tendangan, menjadi pusat pertarungan. Mereka seperti binatang raksasa dalam wujud manusia. Setiap gerakan yang mereka lakukan membawa kekuatan seribu kati. Kemanapun kelompok pertempuran pergi, bebatuan gunung akan beterbangan dan debu beterbangan. Melolong. Tiba-tiba, seekor binatang meraung, dan hantu binatang muncul di atas kepala Fang Yuan. Ada petir yang melilit di sekelilingnya, dan giginya yang tajam terlihat, menunjukkan aura ganasnya, hantu babi hutan guntur. Tai Xian Hua, yang menghalangi di depan Fang Yuan, terlempar. Payung teratai guru sak, kelopaknya berkibar di udara. Xian Hua, tunggu, Taimu segera bergegas mendekat dan memeluk Tai Xian Hua yang sedang muntah darah, dengan cepat menyembuhkannya. Pada saat yang sama, sekelompok tentara rumput cangkang tikus mengepung mereka, menutup celah dan melindungi keduanya. Hingga saat ini, Tai Ruonan sudah memiliki hampir seribu tentara rumput cangkang yang mendukung medan perang. Pada saat yang sama, boneka rumput baru sedang dibuat. Tai Ruonan menempuh jalur perbudakan, dan Master Gu jalur perbudakan seperti dia tidak diberi cukup waktu untuk bersiap. Jalur perbudakan Gu Master paling mahir dalam pertempuran gesekan. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin merugikan bagi Fang Yuan. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan memenggal kepala pemimpinnya. Namun taktik ini tidak akan berhasil. Fang Yuan saat ini sedang terjerat oleh Tai Basiu. Junior yang luar biasa, Tai Basiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum pada Fang Yuan. Meskipun dia sudah menduganya, kekuatan yang ditunjukkan Fang Yuan masih membuatnya terkejut. Dia mengira kekuatan Fang Yuan terletak pada jalur kekuatan Cacing Gu miliknya. Mewarisi sisa-sisa jalur kekuatan kuno, Cacing Gu sangatlah langka dan indah. Namun hingga saat ini, kelihayan, kekejaman, ketenangan dan kemantapan yang ditunjukkan Fang Yuan membuat Tai Basiu hampir tidak bisa mempercayainya. 366. Pertempuran berlangsung seperti api. Raja binatang kecil sebenarnya sangat menakutkan. Kami mempunyai begitu banyak orang, namun kami masih belum bisa menjatuhkannya. Tai Mu sembuh sambil menatap medan perang, ekspresinya berfluktuasi. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, sampai sejauh ini. Tai Daoku melihat pertempuran di depannya dan merasa bahwa dia tidak bisa lagi ikut campur. Pantas saja dia cukup sombong untuk mencegat kita, kekuatan tempurnya seperti itu. Tapi tidak peduli seberapa sengitnya kamu, apa yang bisa kamu lakukan. Dua tinju tidak bisa melawan empat tangan, kita masih punya tujuh orang. Inilah kekuatan kerja tim. Fang Yuan, Anda pasti kalah dalam pertempuran ini. Tai Ruonan menempati tempat tinggi di batu gunung dan melihat ke bawah ke arah pertempuran. Dalam visinya, Tai Basiu dan lima lainnya mengepung Fang Yuan, bertarung dalam kelompok. Dan di sekitar kelompok ini, ada area hijau yang luas, sejumlah besar tentara rumput cangkang rotan, membentuk pengepungan yang rapat. Pada saat yang sama, beberapa prajurit rumput cangkang rotan bergabung satu sama lain, membentuk prajurit elit pedang rumput peringkat 4. Hasilnya telah diputuskan, Raja Binatang Kecil, lihat sekelilingmu. Anda sudah dikelilingi banyak orang, apakah Anda masih ingin terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah? Menyerahlah, mungkin kamu masih bisa hidup. Tai Xianhua berdiri dan menyerang semangat juang Fang Yuan. Luka-lukanya telah disembuhkan oleh Taimu dan dia memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Fang Zheng, kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Inilah harga yang harus Anda bayar karena melebih-lebihkan kemampuan Anda. Taimu berdiri di samping Tai Xianhua dan menggema. Oh, tidak dapat melarikan diri meskipun aku mempunyai sayap. Fang Yuan mengerahkan kekuatan dan untuk sementara mendorong Tai Basiu ke belakang, ekspresi mengejek muncul di wajahnya tidak dapat melarikan diri bahkan jika aku memiliki sayap. Saya ingin mencobanya. Suara mendesing. Rasa sakit yang tajam datang, sepasang sayap tulang hitam pekat yang memancarkan kilau logam muncul di punggung Fang Yuan. Ini. Sebenarnya ada satu. Apa? Di bawah tatapan takju para anggota klantai, Fang Yuan mengerahkan kekuatan untuk mengepakkan sayapnya dan dengan mudah meninggalkan tanah. Dia terus-menerus bangkit dan terbang ke udara. Taimu tidak menyangka ramalannya akan menjadi kenyataan dan tertegun. Menurut informasi, Raja Binatang Kecil tidak memiliki Gu Tipe Terbang. Ini jelas merupakan Gu Tipe Terbang Peringkat 4, bagaimana dia mendapatkannya. Tai Xian Hua menatap dengan mata terbelalak, merasa sangat bingung. Flying Gu, sebagai salah satu cacing Gu Tipe Pergerakan, memiliki nilai yang tinggi dan juga sangat langka. Sangat sedikit Gu Master yang memilikinya. Fang Zheng bisa terbang. Pantas saja dia dengan angkuh mencegat kami. Tai Daoku segera mengerti. Ekspresi Tai Ruonan juga jelek. Prajurit rumput cangkang anggurnya tidak memiliki kemampuan anti udara. Dengan larinya Fang Yuan, pengepungan yang dia ciptakan dengan susah payah segera mengungkapkan celah besar. Untuk apa kamu panik? Tepat pada saat ini, teriakan keras Tai Ba Siu terdengar. Pembudidaya Gu jalur kekuatan tahap puncak peringkat 4 ini adalah landasan ke lantai. Matanya bersinar terang. Pengalaman hidupnya yang kaya memungkinkan dia melihat kelemahan Fang Yuan. Bagaimana mudahnya mengendalikan Gu tipe terbang? Manusia dilahirkan dengan dua kaki di atas tanah. Jika mereka ingin terbang ke angkasa dan terbang bebas, berapa banyak latihan keras yang harus mereka lalui? Jika mereka ingin menggunakan penerbangan untuk bertarung, berapa banyak keringat dan latihan pahit yang harus mereka lakukan? Bahkan matahari besar yang menghijau. Putra Kakek Renzu juga meninggal saat terbang. Sudah berapa lama sejak Raja Binatang Kecil mendapatkan Gu tipe terbang? Kata-kata Tai Ba Siu mengagetkan anggota ke lantai. Tatapan mereka menjadi bersemangat. Benar? Menurut informasi, Fang Zheng tidak memiliki Gu tipe terbang. Waktu dia mendapatkan sepasang sayap tulang ini sangat singkat. Terbang membutuhkan banyak latihan, tidak bisa langsung digunakan setelah mendapatkannya. Raja Binatang Kecil itu terlalu naif. Pada saat yang krusial, Senior Tai Ba Siu benar-benar bisa diandalkan. Para anggota ke lantai mendapatkan kembali semangat juang mereka. Metode pertarungan jarak jauhku tidak cukup. Kalian serang. Jatuhkan dia, Fang Zheng. Fang, tindakanmu benar-benar bodoh. Jika Anda bertarung dengan jujur, Anda bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi sekarang Anda menggali kubur Anda sendiri. Tai Ba Siu berteriak lagi. Oh, begitukah? Fang Yuan tersenyum ringan. Tatapannya menunjukkan sedikit rasa kasihan. Raja Binatang Kecil, kamu tidak akan bahagia lama-lama. Nyamuk Jarum Emas. Uh, Tai Aokai baru saja akan menggunakan metode terbaiknya, tapi ekspresinya tiba-tiba membeku. Dalam pertarungan tadi, nyamuk Jarum Emas Gu miliknya telah habis seluruhnya. Itu karena dia menyadari bahwa Fang Yuan tidak pernah bertahan dari serangan nyamuk Jarum Emas, itu sangat berguna. Pertarungan yang intens pun membuatnya melupakan intensitas konsumsi nyamuk Jarum Emas. Tidak bagus, panah bintang kugu telah dihancurkan oleh Raja Binatang Kecil. Sial, hanya tersisa dua bunga hujan Gu. Situasi serupa kurang lebih terjadi pada orang lain. Hati Tai Ba Siu mencelos, ternyata Raja Binatang Kecil telah mengincarnya lebih awal, rencananya benar-benar tersembunyi dalam-dalam. Tidak masalah, aku punya pedang kigu, aku bisa bertarung dari jarak jauh. Tai Daoku berdiri. Aku punya bola salju gu, aku juga bisa membuat Raja Binatang Kecil menderita. Master Gu kelantai lainnya juga berdiri. Kelantai memiliki tujuh master gu, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan metode yang melimpah. Sekalipun Fang Yuan mengincar mereka, dia tidak bisa membunuh mereka sekaligus. Raja Binatang Kecil, turunlah. Tai Daoku mengirimkan pedang kigu. Bilaki bersiul, tetapi Fang Yuan dengan mudah mengepakkan sayapnya dan menghindarinya. Tiga bola salju ditembakkan secara berurutan, menutup jalan keluar Fang Yuan. Fang Yuan menarik kembali sayap kirinya, dan dengan manuver yang gesit, dia dengan aman melewati celah di antara bola salju. Melihat ini, jantung Tai Basiu berdebar kencang, perasaan buruk muncul di hatinya, dia benar-benar mengelak dengan mudah, apakah ini keberuntungan? Segera, Fang Yuan dengan terampil dan percaya diri menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan anggota kelantai merasa heran dan tidak berdaya. Dia benar-benar bisa mengendalikan Gu terbang dengan sangat baik. Sial, aku bahkan tidak bisa memukulnya. Esensi purba milikku agaknya tidak mencukupi, konsumsi pedang kigu terlalu tinggi. Sepertinya aku hanya bisa membiarkan Fang Zheng melarikan diri kali ini. Daya tembak anggota kelantai perlahan-lahan menjadi berkurang. Raja binatang kecil, aku sangat mengagumimu, kamu memang jenius. Membiarkan Anda melarikan diri dengan mudah hari ini juga merupakan bakat Anda. Tapi ingat, berhati-hatilah saat kita bertemu lagi nanti. Tai Ruonan memperingatkan dengan nada berat. Ketika Fang Yuan mendengar ini, sepertinya dia mendengar lelucon paling lucu di dunia, dan dia tertawa keras. Apa yang Anda tertawakan? Perasaan buruk di hati Tai Basiu semakin menguat. Hahaha, tentu saja aku menertawakan kenaifanmu. Mengapa saya harus lari? Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Fang Yuan baru saja selesai berbicara ketika sebuah suara terdengar. Upaya habis-habisan Gu dan kekuatan Kigu diaktifkan pada saat yang bersamaan. Banteng hijau, kuda, kura-kura batu, gajah putih, ular piton hitam, lima hantu binatang berubah menjadi wujud padat dan menerkam. Bam-bam-bam. Untuk sesaat, medan perang menjadi gempar, bebatuan retak dan debu membubung. Prajurit rumput cangkang rotan dikirim terbang oleh hantu binatang itu, berhamburan. Anggota ke lantai dengan cepat mundur. Menyerang. Kita tidak bisa menerima pukulan secara pasif. Pastikan dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Tai Basiu meraung, mengangkat tinjunya yang sebesar mangkuk dan meninju ke arah Fang Yuan. Energi tinju yang sangat dingin dan tak berbentuk meledak, menciptakan ledakan sonic. Tapi Fang Yuan mengepakkan sayapnya. Tubuhnya terbang dan dengan mudah mengelak. Tai Basiu menghela nafas tanpa daya. Meski kekuatan tinjunya merupakan serangan jarak jauh, jaraknya masih terlalu pendek. Dia adalah seorang master gu jalur kekuatan, dan jalur ini selalu kurang dalam pertarungan jarak jauh. Fang Yuan adalah sebuah anomali, karena kekuatan kigunya berasal dari jalur kikuno. Setelah menerima pengingat Tai Basiu, master gu klantai lainnya melawan hantu binatang itu dan melakukan serangan balik. Tapi saat ini, Fang Yuan menunjukkan kemampuan terbang yang tak tertandingi. Dia seperti kupu-kupu, beterbangan di sela-sela serangan. Dengan gesit menghindar, terkadang dia seperti burung elang, membubung ke langit, membuat orang merasa tidak berdaya. Terkadang dia seperti burung layang-layang, sayap tulang hitamnya membentuk busur. Terkadang dia seperti capung, melayang dan terbang, menunggu kesempatan. Sebagian besar serangan, dia menghindari semuanya. Serangan tersebar mendarat di tubuhnya, namun semuanya dihadang oleh perisai emas gu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemampuan terbangnya, kok bisa sekuat itu? Ini, tidak kalah dengan Lan Mei He, Hong Fei Yu, dan Fei Yu Wang. Lan Mei He, Hong Fei Yu, dan Fei Yu Wang semuanya ahli terbang, dan terkenal di perbatasan selatan. Para anggota klantai tercengang, sangat terkejut. Fang Yuan terus mengaktifkan cacing gu, membombardirnya sepuasnya. Pertarungan sebelumnya hanyalah persiapan untuk ini. Ekspresi Tai Ruo Nan pucat pasi. Dia telah dengan susah payah menciptakan begitu banyak prajurit rumput cangkang tikus, tapi dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Dan dia telah menyianyiakan sejumlah besar cairan primevalnya dengan sia-sia. Mati, Fang Yuan berputar-putar dalam waktu lama, sebelum tiba-tiba mengambil kesempatan dan menerkam dari langit. Tai Mu, hati-hati. Menghindari. Ceritan semua orang mencapai telinga Tai Mu, dan dia buru-buru melihat ke atas. Sinar matahari yang menyilaukan di langit pertama kali membutakan matanya. Selanjutnya, dia melihat bayangan hitam, seperti burung elang, menerkam dari langit. Suara siulan yang intens memenuhi telinganya. Perasaan bahaya yang sangat besar langsung memenuhi hatinya. Tidak bagus, kabur. Pikiran ini baru saja muncul di benaknya ketika tangan Fang Yuan meraih bahunya. Penarikan kembali hantu binatang. Kekuatan luar biasa Fang Yuan melonjak saat dia merentangkan tangannya dan dengan kejam mencabik-cabiknya. Darah merah cerah menyembur keluar seperti air terjun, kedua lengan Tai Mu dirobek di pangkalnya oleh Fang Yuan. Rasa sakit yang luar biasa hampir menenggelamkan pikiran Tai Mu. Dia meraung marah, wajah tampannya berubah menjadi sangat menakutkan. Bam! Fang Yuan membalas dan bertepuk tangan. Kepala Tai Mu seperti semangka yang dihancurkan dengan paksa. Dalam sekejap, darah dan materi otak menyembur ke seluruh tubuh Fang Yuan. Wajah dan rambutnya berwarna putih atau darah merah. Bahkan ada bola mata yang menempel di pakaian Fang Yuan. Bau darah yang menyengat menyerang hidungnya. Jika itu orang lain, mereka pasti langsung muntah. Tapi bagi Fang Yuan, dia seperti mencium bau paling harum di dunia. Dia menikmatinya seolah-olah itu adalah sirup malt, dan bahkan merasakan kegembiraan yang luar biasa dari bagian terdalam tubuhnya. Kematian, betapa manis dan harumnya. Bunuh-bunuh. Biarkan bunga kehidupan yang kuat mekar dengan cerah di dalam darah. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, sebenarnya mengarang puisi dadakan. Ikatmu. Melihat pengorbanan Taimu, anggota klantai sangat marah. Amarah mereka bisa membakar langit dan merebus laut. 367. Kamu membunuh Taimu, aku ingin kamu mati. Tai Xianhua mengangkat payung trategu dan berteriak sambil menerkam dengan liar. Fang Yuan tersenyum ringan. Ketika bunga benang besi itu mendekat, dia menggunakan pergelangan kakinya untuk memutar tubuhnya dengan gesit dan melebarkan sayapnya, bergerak seperti sedang menari sambil melewati bunga benang besi itu. Tai Xianhua bergegas lima hingga enam langkah sebelum berhenti. Wajah cantiknya linglung. Payung trategu jatuh ke tanah dan bekas darah muncul di lehernya yang seputih salju. Kemudian, darah muncrat seperti air mancur, membuat kepalanya berterbangan dan terpisah dari tubuhnya. Xianhua, para anggota klantai berteriak, namun mereka tidak bisa menyelamatkan nyawa Tai Xianhua. Tai Basiu bergegas mendekat. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Tai Basiu dihalangi oleh tentara rumput cangkang tikus itu. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk membuka jalan, bagaimana dia bisa menandingi kecepatan Fang Yuan. Fang Yuan terbang ke langit dan membombardir tanpa pandang bulu untuk beberapa saat sebelum menyerang Tai Ruonan. Oh tidak, targetnya adalah tuan muda. Tai Daoku dan yang lainnya segera pergi membantu. Fang Yuan tiba-tiba mengubah arahnya dan mendarat di depan Tai Daoku. Mati, ekspresi Fang Yuan dingin, dia tidak menghindari pukulan dan tendangan Tai Daoku, dia sangat galak. Tai Daoku memiliki sifat pemberani dan tegas, dia dengan berani menyerang Fang Yuan. Bayangan cepat Gu, pisau tangan Gu, tangan besi Gu, tebasan berturut-turut Gu, angin pertarungan yang cepat, Gu, pedang Qi Gu. Dia adalah seorang master Gu yang menyerang, dan saat ini, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, lengannya seperti angin, menciptakan cahaya pedang yang berputar dan bayangan darah. Perisai emas Gu Fang Yuan hanya bertahan beberapa saat sebelum rusak. Meskipun Fang Yuan memiliki pertahanan kulit perunggu, kulit dan dagingnya terkoyak, darah dan daging berceceran di mana-mana. Itu dia, bertahanlah, yang lain dengan cepat mengubah arah dan pergi membantu. Oh tidak, cairan primevalku sudah habis. Tiba-tiba, serangan Tai Daoku berhenti. Dia adalah seorang master Gu peringkat tiga dan telah bertarung dengan sengit selama ini. Sekarang dia menyerang dengan liar, sedikit true essence yang tersisa dengan cepat habis. Tanpa esensi purba, Tai Daoku seperti seekor harimau yang berubah menjadi kucing yang sakit-sakitan. Fang Yuan mencibir, meraih lehernya, dan meremasnya. Retakan, leher Tai Daoku dengan mudah diremukkan oleh Fang Yuan, seorang ahli pedang di generasinya, Jenderal Tai Ruonan yang cakep, berani dan tegas, meninggal di sini. Tidak, melihat ini, mata Tai Ruonan berubah menjadi merah darah, kesedihan dan kemarahan menyulut api kebencian, ingin membakarnya menjadi abu. Di bawah komandonya, prajurit rumput cangkang rotan berkumpul menjadi semburan hijau yang menyapu Henry Fang. Ribuan boneka prajurit rumput memiliki keunggulan dalam jumlah dan cukup untuk menjadi ancaman bagi Fang Yuan. Sudut mata, hidung dan mulut Tai Ruonan mengeluarkan darah. Pengendalian intensitas tinggi ini sangat membebani energi mentalnya, dan bahkan tercermin pada tubuhnya. Ruonan, jangan gegabu, jangan dibutakan oleh amarah. Tai Basiu melihat ini dan segera mengingatkannya. Tapi Tai Ruonan sudah kehilangan rasionalitasnya. Dia menyaksikan tanpa daya ketika keluarga dan teman-temannya meninggal secara tragis. Itu merupakan pukulan besar baginya, dan bahkan mengingatkan kembali kesedihan atas kematian ayahnya. Kamu masih terlalu berpengalaman. Fang Yuan mencibir, mengepakkan sayapnya dan terbang. Prajurit rumput cangkang rotan yang agresif menerkam di udara kosong, saling bertabrakan dan membentuk bola. Hal ini tidak hanya menyebabkan formasi menjadi kacau, Tai Basiu dan yang lainnya tidak memiliki ruang untuk bergerak. Inilah kelemahan kerja tim. Begitu kerja sama tim tidak baik, maka orang-orang kita sendirilah yang akan menjadi batu sandungan terbesar. Hehehe, pembagian kerja yang detail juga membuat anggota kami terlalu bergantung pada orang lain. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain, inilah kebenaran dunia ini. Fang Yuan terbang, tatapannya yang dingin dan tanpa emosi menyapu medan perang, sebelum fokus pada Tai Aokai. Sebagai mastergu investigasi, Tai Aokai telah berkeliaran di pinggiran sejak awal pertempuran. Dia sangat cepat dan dapat dengan mudah melarikan diri untuk melapor untuk bala bantuan, dia berpengaruh besar pada rencana pemusnahan total Fang Yuan. Jadi, Tai Aokai harus mati. Melihat Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan terbang ke arahnya, Tai Aokai tidak bisa membunyikan keterkejutan di wajahnya. Tubuh Fang Yuan bermandikan darah, rambut hitam, mata hitam, dan sayap hitamnya, dia seperti dewa iblis yang turun ke dunia, kejam dan licik di saat yang bersamaan. Tai Mu, Tai Sian Hua dan Tai Daoku semuanya telah mati di tangannya, bahkan Tai Basiu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan musuh sekuat itu? Prajurit rumput cangkang rotan yang padat itu pernah memberi Tai Aokai rasa aman, tapi sekarang itu menjadi ejekan yang sangat dingin. Melarikan diri, melarikan diri ke gunung Sanca dan melapor keempat orang tua ke lantai. Tai Aokai takut, setelah memberi alasan pada dirinya untuk mundur, dia segera mundur dari medan perang dan lari. Jangan lari, cepat kembali. Tai Basiu melihat Tai Aokai memasuki hutan dan berteriak dengan cemas. Jika Tai Aokai tetap tinggal dan bersatu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, dia berlari sendirian, Zhen Yuan-nya tidak mencukupi, budidayanya rendah, dan kakinya dibatasi oleh medan. Bagaimana mungkin dia tidak ditangkap oleh Fang Yuan? Benar saja, tidak lama kemudian, Fang Yuan terbang kembali dengan kepala Tai Aokai di tangannya. Ah ah ah, Gu Yue Fang Zheng, Gu Yue Fang Zheng, kamu mati, kamu pasti mati. Anda telah membunuh murid-murid ke lantai saya, Anda telah melakukan kejahatan keji, tidak ada kemungkinan Anda diampuni. Jika kamu punya nyali, jangan lari, bersembunyi dariku, pria seperti apa kamu. Dasar pengecut, datang dan bertarunglah denganku, aku akan mencabik-cabikmu, menggiling tulangmu, dan menebarkan abumu. Tai Basiu sangat marah dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Fang Yuan mencibir, tidak menerima kata-katanya, kejahatan keji. Heh, aku sudah membunuh banyak orang sebelumnya, kenapa aku belum mendengar kamu mengatakan sesuatu yang keji? Menyentuh anggota klan Tai adalah kejahatan keji. Hehe, saya suka sekali dengan dosa seperti ini, maka saya akan membunuh lagi dan menambah dosa lagi. Mengatakan demikian, Fang Yuan mengepakan sayapnya dan terus terbang, membunuh Master Gu Klan Tai yang tersisa satu per satu. Mata Tai Basiu memerah, dia hampir muntah darah karena marah. Tapi dia dihalangi oleh prajurit rumput cangkang tikus itu, kecepatannya tidak bisa menandingi kecepatan Fang Yuan, dia hanya bisa menyaksikan anak-anak muda klantai yang luar biasa ini dibantai oleh Fang Yuan, kehilangan nyawa mereka. Segera, di medan perang ini, hanya Tai Ruonan dan Tai Basiu yang tersisa. Mati, aku ingin kamu mati. Mata Tai Ruonan memerah, dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur, menggumamkan kata-kata ini. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan prajurit rumput cangkang tikus itu, darah mengalir dari tujuh lubangnya menyatu di wajahnya, memberikan perasaan yang menakutkan. Ruonan, tenang, tenang. Tai Basiu bergegas ke sisinya dan menggoyangkan bahunya. Tapi Tai Ruonan tidak menyadarinya, tatapan kebenciannya tertuju pada Fang Yuan yang ada di udara. Di bawah Fang Yuan, para prajurit rumput cangkang tikus telah berkumpul menjadi satu kelompok, saling berdempetan erat. Sayangnya, mereka tidak bisa mengenai Fang Yuan, mereka seperti lalat tanpa kepala. Tai Basiu menghela nafas tanpa daya. Dia berpengalaman, dan tahu bahwa pertempuran ini telah memberikan dampak yang tak tertandingi pada Tai Ruonan. Hal itu telah menyebabkan kondisi mentalnya runtuh, dan dia dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia hampir mengamuk, dan dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa membantu. Fang Yuan mengepakkan sayapnya dari waktu ke waktu, menyebabkan tubuhnya melayang di udara. Hanya ada dua anggota klan Tai yang tersisa, tapi Fang Yuan telah berhenti sejenak. Karena keduanya, Tai Ruonan menjadi gila seperti iblis, sementara Tai Basiu memiliki kekuatan tempur yang tinggi, mereka sulit untuk dihadapi. Jika seseorang ceroboh, mereka akan mendapat serangan balik. Melihat Tai Ruonan, mata Fang Yuan bersinar karena kontemplasi. Tai Ruonan sudah kehilangan rasionalitasnya dalam keadaan ini. Saya mungkin juga meninggalkan prajurit rumput cangkang tikus ini untuk mengeluarkan energi mentalnya. Ketika kondisi mentalnya runtuh, saya akan mengambil nyawanya. Hmm, tidak? Ada cara yang lebih baik. Dia adalah Tuan Muda Klan Tai, hehehe, Tai Basiu pasti akan melindunginya. Saya bisa menggunakan Tai Ruonan untuk mengalahkan Tai Basiu. Jika aku bisa membunuh Tai Basiu, itu yang terbaik. Tai Basiu sudah terkenal sejak lama, budidayanya berada di peringkat 4 tingkat atas, tetapi karena ia memiliki penguasa bumi gu, kekuatan bertarungnya melampaui tingkat puncak peringkat 4 biasa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah lawan terkuat yang pernah ditemui Fang Yuan sejak dia meninggalkan gunung Qing Mao. Dalam konfrontasi langsung, bahkan jika Fang Yuan menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menang. Satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya kemampuan tempur jarak jauh. Tapi ini bukanlah kesalahan fatalnya. Namun, pertempuran selalu tidak dapat diprediksi. Tai Basiu sendiri tidak memiliki kekurangan, tapi saat ini, ada seseorang di sampingnya yang harus dia lindungi. Tanpa sadar, Tai Ruonan telah menjadi sandera Fang Yuan. Jika aku bisa membunuh Tai Basiu, bahkan Yi Huo pun akan mewaspadaiku. Tapi, aku perlu memperhatikan lingkungan sekitar, aku tidak bisa berlarut-larut dalam hal ini. Meskipun ketujuh orang dari klan Tai ini memilih rute rahasia, tidak ada jaminan bahwa keempat orang tua klan Tai akan datang membantu. Fang Yuan memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Ia berhati-hati, tenang dan rasional, tidak panik dalam situasi sulit, dan tidak sombong bahkan ketika ia berada di atas angin. Keempat orang tua klan Tai memiliki jurus mematikan yang disebut pencarian dan penguncian tanpa batas. Selama kunci Gu dipasang pada Master Gu, kemanapun Master Gu pergi, mereka bisa ditangkap, itu adalah metode penangkapan tingkat atas. Di kehidupan sebelumnya, bahkan Kong Ritian pun tertipu oleh gerakan mematikan ini, dan ahli iblis dari generasinya dikalahkan. Meskipun Fang Yuan memiliki sayap tulang Gu dan dapat menjelajahi dunia dengan bebas, menyerang dan mundur semua ada dalam pikirannya. Tapi selama kunci Gu ditanam, bahkan jika dia terbang ke sembilan langit, dia akan tetap ditangkap. Selalu ada orang yang lebih baik, selalu ada orang yang lebih baik. Semua makhluk hidup seimbang, meskipun tulang sayap Gu bagus, hal itu dapat dilawan dengan cara lain. Alasan mengapa pertempuran ini begitu efektif adalah karena Fang Yuan mengandalkan ingatan kehidupan sebelumnya dan memiliki pemahaman yang baik tentang ketujuh anggota klantai ini. Kedua, karena Fang Yuan terus-menerus mengeluarkan dan menghancurkan metode pertarungan jarak jauh dari tujuh anggota klantai di pertempuran sebelumnya. Semua pemikiran ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Setelah Fang Yuan mengambil keputusan, dia mengeluarkan batu Yuan dan mulai memulihkan esensi purbanya. Permukaan laut purba di celahnya mulai naik dengan cepat. Pada saat yang sama, dia memeriksa tubuhnya dan menggunakan gu kemandirian untuk menyembuhkan beberapa luka berbahaya. Berengsek, melihat ini, hati Tai Basiu terasa seperti ditekan oleh batu gunung, sangat berat. Jika raja binatang kecil terus menyerang, dia malah akan senang. Namun kini, Fang Yuan sudah tenang dan tenang. Ia tidak tenggelam dalam kenikmatan karena berada di atas angin. Sebaliknya, ia berhenti menyerang dan mulai memulihkan esensi purba serta menyembuhkan luka-lukanya. 368. Ketenangan Fang Yuan menyebabkan Tai Basiu merasakan hawa dingin di hatinya. Jika itu terjadi di awal pertempuran, Tai Basiu tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan berada dalam situasi seperti itu dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tapi sekarang, pilar terkenal dari klan Tai ini tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia berada dalam situasi berbahaya. Penyebab utama situasi ini adalah pemuda di depannya ini. Dia bertarung satu lawan tujuh dan memaksa timnya ke dalam situasi seperti itu. Bagaimana dia melakukannya? Sejak Raja Binatang Kecil muncul, setiap tindakannya, setiap kata dan tindakannya adalah jebakan dengan makna yang tak terduga, memikat kami bertuju ke dalam perangkapnya. Dia memiliki guterbang dan memiliki teknik terbang yang sangat terampil, ini bahkan lebih tidak terduga. Mengandalkan kemampuan terbangnya, dia mengambil inisiatif, maju dan mundur sesuka hati, membantai mereka satu persatu, akhirnya mengarah ke situasi ini. Tai Basiu mengenang dan hatinya menjadi semakin dingin. Bagaimana Fang Yuan menguasai teknik terbang mistis seperti itu, itu bukan lagi hal yang paling menakutkan. Aspek yang paling menakutkan dari anak ini adalah kecerdasannya. Bagaimana anak muda seperti itu bisa memiliki kemampuan licik yang begitu teliti. Dia hanyalah monster. Jika digunakan di jalan yang benar, dia akan menjadi bintang paling terang di jalan lurus. Namun, sayang sekali dia menggunakan kebijaksanaannya dengan cara yang tidak benar. Ini adalah bencana bagi semua makhluk hidup di dunia. Tai Basiu tiba-tiba mendapat firasat bahwa suatu hari, anak muda di depannya ini akan menjadi bencana besar bagi seluruh perbatasan selatan. Pada saat itu, tanah akan diwarnai merah sejauh ribuan li, darah akan mengalir seperti sungai, entah berapa banyak makhluk hidup yang akan menderita di bawah tangan jahatnya. Tidak, situasiku saat ini sangat berbahaya. Tai Ruonan tidak bisa bertarung lagi, kekuatan pertarungan jarak jauhku tidak mencukupi, tapi Raja Binatang Kecil bisa terbang, apakah dia ingin bertarung atau mundur, itu semua tergantung kemauannya. Mundur? Saya harus mundur dan bergegas ke Gunung Sanca untuk bertemu dengan keempat tetua. Meskipun Tai Basiu sudah terkenal sejak lama, temperamennya mantap dan tidak tergoda oleh ketenaran dan kekayaan. Meskipun kekuatan pertarungannya belum sepenuhnya ditampilkan, dengan dukungan penguasa Bumi Gu, kekuatan tiranigu akan menjadi semakin kuat, dan pada akhirnya melampaui batas yang dimiliki Fang Yuan saat ini. Tapi Tai Basiu tidak tergila-gila dengan kekuatannya, seseorang yang berpengalaman seperti dia bisa melihat situasi sebenarnya. Jika dia terus bertarung, itu akan menjadi pertanda buruk, metode yang paling bijaksana adalah mundur. Bahkan jika dia terpaksa melarikan diri oleh seorang junior, itu tidak masalah. Bahkan jika reputasinya hancur, itu masih lebih baik daripada mati. Selanjutnya, kakak Sueleng, keturunanmu tidak boleh kehilangan nyawanya di hadapanku. Memikirkan hal ini, Tai Basiu dengan tegas menarik Tai Ruonan dan mulai mundur. Hem, dia ingin lari. Mata Fang Yuan tiba-tiba bersinar terang. Dia merasa itu agak merepotkan. Keputusan Tai Basiu untuk melarikan diri terlalu bijaksana. Tempat ini sudah dekat dengan Gunung Sanca. Begitu keempat tetua ke lantai datang membantu, giliran Fang Yuan yang mundur. Membunuh. Fang Yuan tentu saja tidak ingin melihat situasi seperti itu terjadi. Dia mengarahkan jarinya, mengaktifkan upaya habis-habisan Gu dan kekuatan Kigu. Hantu binatang muncul dari hantu dan turun, menghalangi Tai Basiu. Namun, kekuatan Tai Basiu sangat hebat. Tinju dan kakinya berpotongan, dan angin serta guntur bersiul, menyebarkan hantu-hantu binatang buas ini. Fang Yuan tiba-tiba mengubah targetnya, dan semua hantu binatang buasnya terbang menuju Tai Ruonan. Tercelah, Tai Basiu mengutuk, berdiri untuk melindungi Tai Ruonan. Fang Yuan tertawa keras mendengarnya. Jika Tai Basiu meninggalkan Tai Ruonan dan melarikan diri sendirian, Fang Yuan tidak akan bisa menghentikannya. Namun, Tai Basiu yang melindungi Tai Ruonan sedang mendekati kematian. Karena dia bukanlah seorang Master Gu yang bertahan, tapi ahli dalam menyerang. Untuk melindungi Tai Ruonan, dia tentu saja harus mengorbankan dirinya sendiri. Dengan tangan dan kaki terikat, itu seperti menggunakan kelemahannya untuk melawan kekuatan musuh. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, satu melarikan diri dan satu lagi mengejar. Tidak peduli bagaimana Tai Basiu mengutuk dan memprovokasi, Fang Yuan hanya terbang di udara dan menggunakan hantu binatang untuk menyerang. Tai Basiu tidak bisa memukul Fang Yuan, dan hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Dia juga harus melindungi Tai Ruonan, dan segera menerima luka ringan. Dia jelas-jelas hanya berada di peringkat empat tingkat menengah, mengapa dia memiliki begitu banyak cairan primeval. Tai Basiu berangsur-angsur merasa putus asa, dia tidak tahu bahwa Fang Yuan tidak hanya memiliki cacing minuman keras, dia juga memiliki teratai harta karun esensi surgawi. Dalam hal esensi purba, dia tidak kalah dengan peringkat empat tingkat atas. Fang Yuan membombardir tanpa pandang bulu tanpa henti, setiap kali dia menghancurkan hantu binatang, hantu lain akan segera menerkamnya. Hantu-hantu binatang itu menyerang satu demi satu, maju gelombang demi gelombang. Terutama hantu babi hutan dan buaya batu dari waktu ke waktu, mereka merupakan ancaman bagi Tai Ruonan. Tai Basiu kelelahan karena berlari menyelamatkan nyawanya, dan perlahan-lahan kehilangan kekuatannya, merasa tidak berdaya. Mengapa keempat tetua belum datang? Tai Basiu berlari sepanjang jalan, dan sudah dekat dengan Gunung Sanca, tapi dia masih tidak melihat keempat tetua. Rute yang mereka pilih terlalu rahasia. Untuk mencegah bocornya informasi, mereka bahkan berangkat dua hari sebelumnya. Pengaturan ini, pada titik ini, malah menjadi penghalang bagi Tai Basiu untuk melarikan diri. Tai Basiu jatuh ke dalam kondisi yang sangat pasif, luka di tubuhnya terus menumpuk, berubah dari luka ringan menjadi luka berat. Hantu binatang menjadi semakin mengancam, dan dia perlahan-lahan merasa sulit untuk bergerak maju. Tai Ruonan menjadi beban terbesarnya, berjuang berulang kali. Tai Basiu hanya bisa membuatnya pingsan dan menggendongnya dengan lengannya. Kita sudah dekat dengan kaki Gunung, bertahanlah lebih lama lagi. Tubuh Tai Basiu bergoyang, pandangannya menjadi kabur. Apakah kita benar-benar akan membiarkan dia melarikan diri? Berengsek, Fang Yuan terbang di udara, ekspresinya suram, dan serangannya menjadi semakin cepat dan ganas, seperti gelombang pasang. Saat mereka mendekati Gunung Sanca, Master Gu mulai bermunculan di sekitarnya. Ada pertempuran di sini, itu adalah Raja Binatang Kecil. Ya ampun, apa aku melihat sesuatu, orang yang dikejar itu tampaknya adalah, Tuan Zaman Sekarang, Landasan Kelantai, Tai Basiu. Raja Binatang Kecil terlalu menentang surga, dia sebenarnya mengejar Tai Basiu peringkat empat tingkat atas. Sepanjang jalan, para Master Gu yang menyaksikan pertempuran ini semuanya tercengang dan sangat terkejut. Beberapa Master Gu yang saleh merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihat Tai Basiu dikejar seperti anjing yang tenggelam. Kakak Lisian, mengapa Raja Binatang Kecil belum muncul? Kami sudah lama menunggu di sini. Apakah informasi Anda dapat dipercaya? Di sudut tersembunyi, Hu Meir melihat penghalang cahaya ungu di depannya dan menguap karena bosan. Di dalam penghalang cahaya yang dibentuk oleh kabinet besigu, Bai Ningbing masih terjebak oleh empat tetua Kelantai. Informasinya tentu saja akurat, mari kita tunggu sebentar lagi. Lisian berkata sambil bergumam dalam hati, seharusnya tidak begitu, aku sudah memberitahunya tentang bala bantuan Kelantai. Bagaimana dia masih bisa menahan diri? Apakah dia benar-benar tidak akan menyelamatkannya? Jika Raja Binatang Kecil benar-benar membiarkan seseorang mati, bahkan Lisian akan gemetar ketakutan jika dia memikirkan orang berdarah dingin seperti ini. Tapi jika dia menyelamatkannya, itu akan menjadi situasi di mana kedua belah pihak akan menderita. Akan ada banyak manfaat dalam pertempuran yang kacau balau. Saat keduanya berdiskusi dengan suara rendah, mereka tiba-tiba mendengar keributan. Apa yang sedang terjadi? Hu Meir menoleh untuk melihat, ekspresi bingungnya dengan cepat berubah menjadi lesu, dan setelah lesu, berubah menjadi keterkejutan. Orang yang dia tunggu-tunggu telah muncul, dan bahkan terbang di udara dengan penuh gaya. Tapi tunggu. Orang yang dikejar Raja Binatang Kecil sepertinya agak familiar, bukan? Aku, itu Tai Basiu, penguasa zaman sekarang dari klan Tai sedang dikejar. Jadi Raja Binatang Kecil pergi untuk mencegat kumpulan bala bantuan ini. Lisian menatap dengan heran pada pengejaran ini dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Pada saat yang sama ketika dia menyadari, dia juga merasakan kebingungan dan keterkejutan yang luar biasa. Raja Binatang Kecil sebenarnya mengambil inisiatif untuk mencegat kumpulan bala bantuan klan Tai ini, bagaimana dia bisa punya nyali seperti itu? Apakah dia gila? Tidak, dia tidak gila, dia menang dan mengejar Tai Basiu untuk membunuhnya. Tai Basiu berada di peringkat 4 tingkat atas, kekuatan pertarungannya luar biasa, gu master tingkat 4 tingkat biasa bukanlah tandingannya. Bahkan di Gunung Sanca, di antara para master gu tahap puncak 5 peringkat 4, hanya Yi Huo yang bisa disebut setara dengan tuan zaman sekarang ini. Tapi sekarang, Tai Basiu sebenarnya sedang dikejar oleh Raja Binatang Kecil, melarikan diri dalam keadaan menyedihkan seperti anjing. Ya Tuhan, apakah ini ilusinya? Seseorang memeluk kepalanya, melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Dunia ini terlalu gila, perubahannya terlalu cepat, seseorang bergumam dengan tatapan tak bernyawa. Untungnya, aku tidak berhadapan langsung dengan Raja Binatang Kecil. Lisian bersuka cita, tetapi juga merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tidak, saya harus berhati-hati ketika berhadapan dengan Fang Zheng, orang ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Sudah berapa hari, dia sudah naik ke peringkat 4 tingkat menengah dan bahkan bisa terbang. Hu Meier menutupi dadanya, merasa sangat terkejut dengan kecepatan pertumbuhan Fang Yuan yang tidak normal. Bajingan Jalur Setan. Cepat, cepat selamatkan dia, itu Tai Basiu. Empat orang tua Kelantai juga merasakan situasi ini dan dengan cepat membatalkan kabinet besigu, bergegas menyelamatkan. Adapun untuk mengepung Bai Ningbing, mereka tidak lagi mempedulikannya. Sayangnya, mereka masih terlambat satu langkah. Pada akhirnya, aku masih sedikit kekurangan, Tai Basiu merasa sangat getir. Matanya kabur dan luka di tubuhnya sudah mati rasa karena rasa sakit. Dia sudah diambang kematian karena dipukuli oleh Fang Yuan. Dia telah melindungi Tai Ruonan, tidak membiarkannya menderita kerugian apapun. Sayang sekali Raja Binatang Kecil ini tidak turun untuk melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Kalau tidak, dia akan mati. Tai Basiu merasa sangat menyesal, dia menyembunyikan kartu asnya. Tapi Fang Yuan sangat berhati-hati, dia tidak pernah terbang ke bawah dan hanya membombardir tanpa pandang bulu dari langit. Basiu, bertahanlah. Kami di sini untuk mendukungmu. Kempat orang tua klantai berteriak serempak, bergegas mendekat. Hahaha, tinggal selangkah lagi, Tai Basiu, kamu telah gagal di langkah terakhir. Fang Yuan tertawa ke arah langit, hantu buaya batu menekan ke bawah dan dengan suara keras, Tai Basiu jatuh ke tanah. Kempat orang tua klantai masih bergegas mendekat, mereka sudah sangat dekat, namun hanya dengan jarak sejauh ini, hasilnya seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Semuanya berakhir, ekspresi Fang Yuan dingin saat dia menunjuk dengan jarinya, melancarkan serangan fatal. Tidak, belum, kabinet besi gu, Tai Basiu menggunakan kekuatan terakhirnya dan meletakkan telapak tangannya di punggung Tai Ruonan. Lemari logam berbentuk persegi dengan cepat terbentuk dan menyegel Tai Ruonan dengan erat. Hantu binatang buas itu menerkam dan mencabik-cabik Tai Basiu, tapi lemari besinya tetap kokoh seperti sebelumnya, dan Tai Ruonan aman dan sehat di dalamnya. Pada saat genting, Tai Basiu memberikan kesempatan terakhirnya untuk hidup kepada Tai Ruonan. Basiu, keempat orang tua kelantai berteriak dengan sedih, mereka bergegas ke tempat kejadian tetapi masih terlambat. Raja binatang kecil, kelantai kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Keempat orang tua itu menatap Fang Yuan di langit, berharap mereka bisa menggigitnya sampai mati. 369. Astaga, Raja binatang kecil bertarung satu lawan tujuh dan benar-benar menang. Bahkan Tuan Zaman sekarang pun mati di tangannya. Pemula setan nomor satu, dia adalah pemula nomor satu generasi saat ini. Kerumunan menjadi gempar, banyak orang berdiskusi dan berbisik satu sama lain. Keempat orang tua kelantai berhenti sejenak sebelum menyerang. Tapi Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan dengan mudah mengelak, kelincahannya sangat menakjubkan. Empat orang tua kelantai, aku belum menyelesaikan masalah denganmu karena menjebakku. Silahkan cari astronomi terapung. Bai Ningbing perlahan berjalan mendekat, ekspresinya dingin saat dia menatap Fang Yuan dengan ekspresi rumit. Setelah dikepung selama berhari-hari, Fang Yuan telah berkembang pesat. Tidak hanya budidayanya yang maju ke tingkat menengah, dia juga telah menguasai teknik terbang yang begitu mahir. Melihat ini, perbatasan selatan akan memiliki ahli terbang lainnya. Bagaimana dia melakukannya? Bai Ningbing juga berpikir untuk berlatih terbang. Namun terbang terlalu merepotkan, jumlah latihan yang diperlukan sangat banyak, dan pada saat yang sama, membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Dia berusaha keras, namun efek jangka pendeknya sangat kecil. Karena itu, Bai Ningbing tidak menerimanya. Dia tidak mengira Fang Yuan diam-diam mempraktikkan teknik terbang seperti itu. Ini di luar akal sehat. Apakah dia secara kebetulan bertemu dengan warisan tiga raja? Bai Ningbing tentu saja memikirkan hal ini. Faktanya, bahkan tanpa penjelasan Fang Yuan, banyak orang yang mengaitkan kinerja dengan warisan tiga raja. Empat orang tua ke lantai melepaskan lemari besigu, sehingga Bai Ningbing bisa mendapatkan kembali kebebasannya dengan mudah. Sekarang setelah Fang dan Bai berkumpul, situasinya sangat berbahaya. Keempat orang tua itu seperti menghadapi musuh besar. Mereka dengan ketat melindungi lemari besigu yang membungkus Tai Ruonan di tengahnya, melindungi dari Fang Yuan dan Bai Ningbing. Fang Yuan memandangi lemari besigu. Dia agak tidak pasrah. Tai Basiu mundur sampai akhir, tapi semua usahanya sia-sia. Dia mengejar sepanjang jalan, tapi semua usahanya sia-sia. Dia tidak mengambil nyawa Tai Ruonan. Tidak diragukan lagi, ini merupakan ancaman. Tetapi jika bukan karena Tai Ruonan, aku tidak akan membunuh Tai Basiu dengan mudah. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, saya hanya bisa menyerah. Niat membunuh Fang Yuan sudah mendidih di permukaan. Kenyataannya, semangat juangnya perlahan-lahan menghilang. Sepanjang perjalanan, ia tidak memiliki cukup cairan primeval di celahnya, sementara empat orang tua dari klan Tai berada dalam kondisi sempurna. Sementara itu, ada banyak Master Gu yang diam-diam menyaksikan pertempuran tersebut. Banyak serigala dan serigala yang diam-diam mengawasi, menunggu untuk memanfaatkan situasi tersebut. Belum lagi yang lain, hanya lisian saja. Itu adalah rencananya. Sudah waktunya untuk berhenti. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Dia berteriak dengan keras, Empat tetua kelantai, temanku membunuh salah satu orangmu, dan kamu menjebaknya begitu lama. Saya membunuh enam orang dari keluarga Dasi Anda, berapa lama Anda akan menjebak saya? Ini murni provokasi, menyebabkan mata keempat tetua klan besi bergetar. Raja binatang kecil, jangan sombong. Anda membantai murid-murid klan Tai saya dan membunuh penatua Tai Rensiu. Memburu Tuan Muda Keluarga Tai adalah musuh bebuyutan keluarga Tai saya. Aku bersumpah akan hal ini. Bahkan jika aku harus menghabiskan seluruh umurku dan membayar berapapun harganya, aku akan menangkapmu dan memenjarakanmu di Menara Penindas Iblis, menderita penyiksaan dan hukuman tanpa akhir. Pemimpin dari empat orang tua klan Tai berteriak dengan marah. Meski berkata begitu, dia tidak berani bertindak gegabuh. Kekuatan tempur Raja Binatang Kecil membuatnya sangat terkejut. Jika Bai Ningbing ditambahkan. Hahaha, bagus sekali. Karena memang begitu, aku juga akan memandang klan Tai sebagai musuh bebuyutanku. Mulai sekarang, selama dia adalah murid klan Tai, aku akan membunuh satu jika aku melihat satu, membunuh dua jika aku melihat dua. Fang Yuan tertawa dengan arogan, mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Di bawah tatapan kecewa dari banyak Master Gu yang memiliki motif tersembunyi, dia berinisiatif untuk pergi. Bai Ningbing juga pergi. Hasil dari pertempuran ini menyebar seperti kilat ke seluruh Gunung Sanca. Sekarang, apa yang dilakukan Gunung Sanca? Munculnya warisan tiga raja, seluruh perbatasan selatan, klan yang tak terhitung jumlahnya, anggota jalur lurus dan jalur iblis semuanya memusatkan perhatian mereka pada hal itu. Segera, laporan pertempuran Fang Yuan bertarung satu lawan tujuh dan membunuh Tai Basiu menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Mau tidak mau, reputasi Fang Yuan meningkat. Anak ini benar-benar membunuh Tai Basiu. Apakah informasi ini dapat dipercaya? Di desa Klanian, Tuan Muda Yan Jun hampir tidak berani mempercayai telinganya ketika mendengar berita ini dari bawahannya. Orang macam apa Tai Basiu itu? Dia sudah terkenal sejak lama dan dikenal sebagai penguasa zaman sekarang. Dia memiliki penguasa bumi gu dan memiliki kekuatan bertarung yang melebihi tahap puncak peringkat 4 biasa. Dia adalah landasan dari klan Super Klan Tai, seorang ahli yang bisa mempertahankan dirinya sendiri. Tapi dia sebenarnya dikejar sampai mati oleh Raja Binatang Kecil Junior Fang Zheng, yang hanya memiliki budidaya tingkat menengah peringkat 4. Raja Binatang Kecil ini benar-benar bisa melompati barisan untuk menantang dan bahkan membunuh Tai Basiu. Orang macam apa dia? Saya sebenarnya belum pernah mendengar tentang dia. Yan Jun bertanya dengan cemberut. Bawahan itu segera melaporkan, Tuan Muda, Anda mewarisi warisan jalur hantu kuno dan berkultivasi tertutup selama 5 tahun, wajar jika Anda tidak tahu tentang Fang Zheng. Orang ini baru berusia 25 tahun, dia adalah bintang baru dari jalur iblis yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Raja Binatang Kecil Fang Zheng, anak-anak muda zaman sekarang sungguh luar biasa. Di sungai Yangse, ombak di belakang mendorong ombak di depan, dan ombak di depan mati di pantai. Cek cek! Di hutan pegunungan, Feng Tianyu berjalan perlahan sambil mengingat berita yang baru saja dia dengar, menghela nafas dengan sedikit semangat. Ku dengar Raja Binatang Kecil bisa memahami teknik terbang dan tumbuh begitu cepat karena dia memperoleh manfaat dari Warisan Tiga Raja. Warisan Tiga Raja. Feng Tianyu memikirkan hal ini dan berharap dia bisa segera bergegas ke Gunung Sanca. Dia adalah seorang master gujalur penyempurnaan yang terkenal di perbatasan selatan, dan warisan Raja Xin cocok untuknya. Feng Zheng benar-benar bertarung satu lawan tujuh dan membunuh enam anggota klan Tai, termasuk Tai Basiu. Salah satu dari lima jenderal besar klan Sang, Penatua Yi Huo, keluar dari warisan dan merasa tidak percaya ketika mendengar berita itu. Kekuatan pertarungan Tai Basiu setara dengannya. Jika Feng Yuan bisa membunuh Tai Basiu, bukankah dia juga bisa membunuh Ziji? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Namun kebenaran yang dingin dan kejam berbicara lebih keras daripada argumen apapun. Ketika Yi Huo memahami lebih detail, dia perlahan-lahan menyadari. Jadi dia sudah memahami seni terbang dan bisa menggunakannya dalam pertempuran. Tidak heran dia bisa bertarung tujuh lawan satu dan membunuh Tai Basiu. Menguasai teknik terbang dan mampu digunakan dalam pertempuran. Bagi para Master Gu, ini adalah lompatan kualitatif dalam kekuatan tempur mereka. Manusia adalah makhluk yang berjalan di darat, mereka dilahirkan tanpa sayap. Bahkan leluhur manusia pun tidak memiliki kemampuan terbang. Jika seseorang terbang, ini sendiri adalah keajaiban yang menentang surga. Begitu seseorang bisa terbang, pengepungan di darat tidak akan menjadi ancaman. Langit yang luas akan menjadi panggung bagi para Master Gu, sehingga para Master Gu yang terbang bisa berkeliaran dengan bebas. Mereka bisa menyerang dan mundur. Mereka dapat dengan kuat memahami inisiatif di medan perang. Gu Master terbang terkenal di perbatasan selatan, Fei Yu Wang, Lan Mei He, Hong Fei Yu, mereka semua membuat orang waspada. Mereka adalah eksistensi yang terasa sangat merepotkan dan tidak ingin dijadikan musuh. Yi Huo memiliki pemahaman mendalam tentang Master Gu terbang. Karena ada contoh sempurna di sisinya. Tatwas Wei Yang. Wei Yang dikenal sebagai pendekar pedang cahaya putih. Dia bergerak seperti cahaya, secepat kilat, dia juga seorang Master Gu terbang. Ia tidak memiliki bakat yang cukup dan hanya memiliki kultifasi tahap puncak peringkat tiga, namun ia adalah salah satu dari lima menteri penting klansang, dan dikenal sebagai salah satu dari lima jenderal, setara dengan Master Gu tahap puncak peringkat empat. Seperti Yi Huo. Suatu ketika, Yi Huo merasa bahwa dia adalah salah satu dari lima jenderal bersama Wei Yang. Itu merupakan penghinaan, jadi dia menantangnya. Hasil, dia sedih, Wei Yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya, dia tidak bisa melakukan apapun padanya di medan perang. Dalam hal kecepatan terbang, Wei Yang bisa dikatakan nomor satu di perbatasan selatan, bahkan Raja Binatang Kecil pun tidak bisa menandinginya. Baru-baru ini, Wei Yang menerima bantuan pemimpin klan dan naik ke peringkat empat. Yi Huo memikirkan hal ini, dan tekanan di hatinya meningkat. Lima jenderal klansang tidak bersatu, mereka memiliki vaksi masing-masing dan selalu bersaing satu sama lain. Kali ini Yi Huo datang ke Gunung Sanca untuk memberikan kontribusi dan menjadi anggota klansang, serta mendapatkan sumber daya pintu harta karun hidup klansang, sehingga naik ke peringkat lima Master Gu. Fang Zheng memiliki teknik terbang dan kekuatan bertarungnya meningkat tajam. Tapi Tai Basiu itu lemah dalam pertarungan jarak jauh, dan dia memiliki Tai Ruonan di sisinya, jadi dia dibunuh oleh Raja Binatang Kecil. Dalam hal kekuatan pertarungan sebenarnya, Tai Basiu lebih tinggi dari Raja Binatang Kecil. Sayangnya, saya tidak bisa lagi merekrut Raja Binatang Kecil. Yi Huo memikirkan hal ini dan merasa sangat menyesal. Meski kekuatan pertarungan yang ditampilkan Fang Yuan tidak sebaik Ziji, Yi Huo tidak bisa berbuat apa-apa padanya jika dia bisa terbang. Memaksa Raja Binatang Kecil tidak akan berhasil. Sebaliknya, hal itu akan merusak reputasi Ziji, dan menjadikan duri ungu klan Fang Yuan Sang sebagai VIP. Selain itu, ada juga yang terpenting, keluarga Tai. Raja Binatang Kecil telah sangat menyinggung klan Tai kali ini. Kerugian klan Tai sangat besar, mereka harus berurusan dengan Raja Binatang Kecil, tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Dan Fang Zheng telah mengumumkan di depan umum bahwa dia akan membantai murid klan Tai, nada suaranya sangat arogan. Jika Yi Huo benar-benar merekrut raja binatang kecil, itu sama saja dengan menyinggung klan Tai. Klan Tai dan klan Sang sama-sama merupakan klan super, raksasa di jalan lurus. Pada saat itu, Yi Huo harus menanggung tekanan tiada akhir dari petinggi klan Tai dan klan Sang. Raja Binatang Kecil pasti telah memahami rahasia warisan tiga raja. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menguasai teknik terbang yang begitu indah dalam sekejap mata. Lixian duduk di sofa, matanya menyipit, berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang. Dia mengetahui informasi Fang Yuan seperti punggung tangannya. Fang Yuan tiba-tiba memahami teknik terbang, ini sungguh tidak terbayangkan, itu melanggar akal sehat. Bahkan jika dia berlatih dengan tekun di kota klan Sang, bukan tidak mungkin dia tidak membocorkan informasi apapun. Dan sudah berapa tahun, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan terbang yang begitu kuat? Mungkinkah, di samping, Hu Meir juga sedang merenung. Warisan tiga raja, sebuah pemikiran terlintas di benaknya, menyebabkan Lixian berkata tanpa berpikir. Dalam sekejap, soal raja binatang kecil yang mengandalkan token untuk memasuki warisan tiga raja untuk mendapatkan banyak uang di kota klan Sang. Dan soal dia sengaja menunda penyelamatan Bai Ningbing untuk memasuki warisan tiga raja. Dan setiap kali dia mendapatkan warisan, dia akan mendapatkan begitu banyak keuntungan. Hal-hal ini menyatu dalam benak Lixian, membentuk petunjuk yang jelas. Raja binatang kecil pasti telah memahami rahasia warisan tiga raja. Dalam warisan tiga raja, aliran waktu berbeda dari dunia luar, itu adalah negeri Dewagu. Alasan dia bisa menguasai teknik terbang pasti karena warisan tiga raja. Pasti begitu, Fang Zheng pasti telah memahami rahasia besar warisan tiga raja. Hu Meir juga menyadari. Pikirannya untuk memikat Fang Yuan dan merekrutnya ke sisinya tiba-tiba menjadi lebih intens. Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, dia secara alami memahami rahasia warisan tiga raja. Lixian dan Hu Meir berdiskusi secara rahasia, dan secara kebetulan, mereka berhasil menyimpulkan kebenarannya. Masalahnya sekarang, karena kita berada dalam situasi seperti ini, bagaimana kita bisa memperoleh manfaat yang lebih besar? Ketika raja binatang kecil itu dewasa, bahkan Tai Basiu akan jatuh ke tangannya, dia bukanlah seseorang yang bisa kita kendalikan. Lixian mendecahkan lidahnya, pikirannya bergerak cepat. Kami tidak bisa, tapi bukan berarti yang lain tidak bisa. Hati orang bisa tergugah, hehehe. Hu Meir tertawa menawan. 370. Fang Yuan awalnya hanya sedikit terkenal di Gunung Sang Liang. Namun setelah pertempuran dengan Tai Basiu, namanya menyebar ke seluruh perbatasan selatan, menjadi seorang jenius jalur iblis yang terkenal. Saat beritanya tersebar, menarik perhatian banyak orang. Di antara orang-orang ini, ada yang merupakan ahli yang telah berkultivasi tertutup selama bertahun-tahun, ada juga yang merupakan Master Gu yang menjelajahi dunia. Perhatian dari jalan yang benar, keserakahan dari jalan setan. Dapat dikatakan bahwa Fang Yuan telah benar-benar memasuki bidang visi mereka. Beberapa orang memilih mundur sementara, seperti Senturi Boy. Beberapa orang seperti Lixian dan Hu Meir diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ada juga beberapa yang niat bertarungnya terstimulasi, secara langsung menyatakan bahwa mereka ingin menantangnya. Seketika, angin dan awan melonjak, saat gelombang yang tak terhitung jumlahnya menyapu Henry Fang. Gunung Sanca. Di gua tertentu, Fang dan Bai sedang duduk bersila. Fang Yuan meletakkan telapak tangannya di punggung Bai Ningbing, menanamkan esensi purba ke dalam dirinya. Di celah Bai Ningbing, esensi emas purba bagaikan air terjun, jatuh dari langit dan mengalir deras ke laut purba, menciptakan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Di laut purba, ombak melonjak tak henti-hentinya, terus-menerus menyapu dinding celah. Fang Yuan berada di peringkat empat tingkat menengah, memiliki esensi purba emas cerah. Di bawah pengaruh cacing minuman keras sembilan mata, ia dimurnikan menjadi esensi-esensi purba emas. Saat ini, melalui kesatuan daging tulang gu, energi itu disuntikkan ke dalam celah Bai Ningbing, membantunya memberi nutrisi pada dinding celah dan meningkatkan fondasinya. Beberapa jam kemudian, Fang Yuan menarik kembali telapak tangannya, saat Bai Ningbing perlahan membuka matanya. Ekspresinya tenang. Dia tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan Fang Yuan. Dia juga tidak mengungkapkan kemarahannya atas keterlambatan Fang Yuan. Dia sangat tenang, seolah-olah masalah dirinya yang terjebak tidak pernah terjadi. Namun perasaan batinnya sangatlah kompleks. Selama ini, budidayanya lebih tinggi daripada budidaya Fang Yuan. Tapi saat ini, dia malah menjadi penerima gu kesatuan daging tulang. Esensi emas primeval sangat membantunya. Bagaimanapun, dia masih berada di peringkat empat tahap awal. Sepertinya berkultivasi dengan Fang Yuan tidaklah buruk, pikiran ini segera dipadamkan oleh Bai Ningbing. Dia berdiri perlahan dan berkata dengan nada dingin, seolah dia menikmati kemalangannya. Pernahkah kamu mendengar rumor baru-baru ini? Banyak orang mengatakan bahwa Anda menyimpan rahasia besar warisan tiga raja. Anda tidak tahu cara terbang, tetapi Anda mewarisi warisan raja keyakinan. Hei hei, kamu harus hati-hati. Saat ini, keluarga Tai sangat marah. Keluarga Tai telah mengumumkan secara terbuka bahwa Anda adalah musuh besar, daftar orang yang dicari telah menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Fang Yuan masih duduk bersila di tanah sambil menjawab acuh-ta'acuh. Hei hei, siapa yang tidak tahu tentang persahabatan kita? Jika keluarga Tai menyentuhku, kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Hef, Anda terus berkultivasi di paru pertama malam. Aku akan berjaga untukmu. Di paru kedua malam ini, keluarlah dan gantikan aku. Bai Ningbing lalu keluar. Situasi saat ini bahkan lebih berbahaya dibandingkan saat pertama kali dia datang ke Gunung Sanca. Fang dan Bai berusaha untuk tidak berkultivasi pada saat yang bersamaan. Di kedalaman gua, hanya Fang Yuan yang tersisa. Namun, dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia berpikir keras. Reaksi keluarga Tai sesuai dengan ekspektasinya. Dia membunuh seorang tetua keluarga Tai dan mengejar tuan muda keluarga Tai, dia sudah menyentuh keuntungan keluarga Tai. Keluarga Tai adalah klan super, pemimpin jalan lurus, bagaimana mereka bisa mentolerir hal ini. Balas dendam mereka pasti akan sangat sengit. Selain keluarga Tai, ada masalah lain. Klan Sang, klan Wu, dan para Master Gu jalur lurus lainnya, Hu Mei Er, Lixian, Senturi Boy, dan para Master Gu jalur iblis lainnya. Inilah harga untuk menjadi terkenal. Pada saat yang sama ketika Fang Yuan menjadi terkenal dalam satu pertempuran, dia juga mendorong dirinya ke jantung perjuangan, menerima perhatian dari banyak orang. Dari segala arah, ada arus bawah yang mencoba menyelidikinya, atau gelombang yang ingin menenggelamkannya, sudah menyatu menjadi pusaran air besar. Berdasarkan pengalaman hidup sebelumnya, Fang Yuan tahu bahwa dia sedang menghadapi ujian. Jika dia bisa berjuang bebas dari pusaran air ini dan melawan gelombang yang datang, dia akan mampu berdiri teguh dan menjadi ahli perbatasan selatan yang diakui publik. Jika dia tertelan oleh pusaran air ini dan dihancurkan, tidak perlu menyebutkan hal lain. Saat ini, pencuri Dewa Lu Zuan Feng telah menyusup ke Menara Penindas Iblis beberapa kali dan menyebabkan kekacauan di keluarga Tai, mereka sudah berada dalam situasi yang mengerikan. Saya harus menunggu sampai mereka punya tenaga untuk berurusan dengan saya, ini bukan soal satu atau dua bulan. Saya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Ada rumor yang beredar di luar bahwa aku memegang rahasia besar warisan, kemungkinan besar Lisian dan Humeyer berada di balik ini. Huff! Cepat atau lambat aku akan menangani keduanya. Namun Lisian masih memiliki nilai saat ini. Dan Humeyer memiliki Gu Immortal peringkat 6 di belakangnya, apakah saya perlu membuat skema? Warisan Tiga Raja itu kue yang terlalu besar, saya ditakdirkan untuk tidak bisa memakan semuanya, saya hanya bisa memilih intinya. Tapi jika aku bisa mendapatkan esensinya, seperti seratus pertarungan Gu yang tak terkalahkan, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Kekuatanku akan meningkat pesat, itu akan sangat membantu pertempuran Gunung Yi Tian yang akan datang. Pikiran berputar-putar di benak Fang Yuan, menyebar saat dia memikirkan Benua Tengah. Melihat hari-harinya, warisan abadihu di Gunung Tianti di Benua Tengah seharusnya sudah terbuka, kan? Ini adalah warisan Gu Immortal sejati, jauh lebih berharga daripada warisan Tiga Raja. Fung Kim Hoang mengandalkan warisan ini untuk menjadi Gu Immortal, menjadi orang yang namanya akan mengguncang dunia di masa depan. Pada saat yang sama, Benua Tengah, di kaki Gunung Tianti. Para murid elit dari 10 sekte besar Benua Tengah berkumpul. Di antara kerumunan, Gu Yue Fang Zheng yang asli menghirup udara keruh. Persaingan besar yang berlangsung selama beberapa bulan akhirnya berakhir. Beberapa bulan yang lalu, 10 sekte besar telah mengeluarkan perintah untuk mengatur murid-murid elit ini untuk bersaing dalam kompetisi besar guna menentukan peringkat. 10 sekte besar di Benua Tengah adalah warisan terkuat. Generasi murid elit ini semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia, mereka adalah kebanggaan surga. Bahkan orang yang paling lemah pun akan memiliki satu atau dua kartu truf. Karena peribisia, hari-hari Gu Yue Fang Zheng tidak baik. Dalam kompetisi besar, banyak lawan yang memiliki permusuhan mendalam terhadap Fang Zheng dan memberikan pukulan telak. Untungnya, Fang Zheng memiliki dasar yang dalam, dia memiliki kelompok burung bango terbang paru besi, dan juga memiliki Lord White Cran, yang berada di dalam kutu yang mengerami roh. Untuk membimbingnya dalam pertempuran, dia melewati putaran dengan susah payah dan memperoleh peringkat yang relatif tinggi. Pada saat ini, di langit di atas gunung Tianti, 10 indra ilahigu imortal yang tak berbentuk sedang berbincang dengan tenang. Generasi murid elit ini biasa saja. Namun masih ada sejumlah junior yang berprestasi. Hmm, Xiao Kissing dari spirit Butterfly Fali tidaklah buruk. Jika ku ingat dengan benar, dia adalah cicit Xiao Bai Hong. Ying Sheng Ji dari miriat Dragon Dog juga sangat luar biasa. Dragon Lady adalah yang terbaik dalam mengajarinya. Hehehe, tidak sama sekali. Cucu perempuan Anda, Fung Kim Hoang, telah mengalahkan semua teman-temannya, tidak ada yang bisa menandingi kecerdasannya, dialah yang benar-benar luar biasa. Saya bilang, jangan saling menyanjung. Mari bekerja sama dan buka sepenuhnya Hu Immortal Inheritance. Baiklah-baiklah. Mari lakukan bersama. Bangkit. 10 kekuatan tak berbentuk muncul dari kehampaan, megah dan luas seperti tsunami, seperti banjir gunung. Langit dan bumi berubah warna, angin bertiup dan awan melonjak. 10 kekuatan itu berputar mengelilingi satu sama lain, lalu berkumpul dan menyerang dengan ganas menuju suatu tempat di Gunung Tianti. Tanpa suara apapun, kekuatan tak berbentuk yang menakutkan itu tiba-tiba menghilang. Dalam cahaya platinum, gerbang merah terang perlahan muncul. Gerbang itu tingginya 30 meter dan memiliki papan nama sembilan warna, bersinar terang. Di langit, awan keberuntungan berwarna merah muda berkumpul, dan cahaya warna-warni yang cemerlang menyatu membentuk tangga cahaya. Tangga itu memanjang dari gerbang, membentuk jembatan pelangi, mendarat tepat di bawah kaki para murid elit. Menurut peringkat kompetisi, kamu bisa masuk satu per satu. Di langit, suara tidak jelas terdengar, jelas memasuki telinga murid 10 sekte. Ini adalah suara Gu Immortal. Wajah murid 10 sekte dipenuhi dengan kekaguman, rasa hormat, dan fanatisme. Sebagian besar pandangan mereka terfokus pada seorang gadis muda. Dia mengenakan mahkota Phoenix, memiliki mata Phoenix merah, alis emas panjang, dan tahil lalat merah di antara alisnya. Penampilannya bermartabat dan anggun, dan juga sangat cantik. Dia adalah juara pertama kompetisi 10 sekte kali ini, Fung Kim Hoang. Gadis ini mewah dan mulia, kulitnya seputih salju, dan tatapannya seperti kilat, seperti burung Phoenix yang membubung di langit, anggun dan murni, memandang rendah ke dunia. Dibandingkan dengan dia, murid elit lain di sekitarnya tampaknya telah menjadi burung pipit biasa. Ketika Fang Zheng bertarung dengannya, dia hanya bertahan selama 6 ronde sebelum sayangnya kalah. Mendengar suara Gu Immortal, Fung Kim Hoang mengeluarkan teriakan yang jelas, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke atas. Cahaya kemasan berubah menjadi burung Phoenix, dan ketika menabrak gerbang, gerbang merah terang bergetar, merobek kekosongan dan menelan Fung Kim Hoang di dalamnya. Setelah Fung Kim Hoang, Xiao Qi Xing, Ying Seng Ji dan lainnya yang memasuki warisan abadi hu satu demi satu. Setelah 20 hingga 30 orang masuk, akhirnya giliran Gu Yue Fang Zheng. Fang Zheng menaiki tangga pelangi dan memasuki gerbang. Dia merasakan dunia berputar, dan warna-warna di depannya membentuk pusaran air, menyilaukan seperti seratus bunga, seolah-olah dia berada dalam tornado yang menyilaukan, terbawa angin. Hehehe, seorang gadis kecil yang lucu dan lembut tiba-tiba memasuki pandangannya. Apakah kamu juga orang yang ditakdirkan ingin mewarisi warisan abadi hu? Sebentar lagi Anda akan melihat puncak gunung. Hanya orang pertama yang naik ke puncak gunung yang dapat memilikiku. Anda harus bekerja lebih keras. Mereka yang mengantri di depan Anda telah diklaim. Pertama, kamu banyak. Hehehe, gadis kecil itu mengenakan pakaian warna-warni yang indah. Di belakangnya, ada ekor rubah seperti salju yang mencuat nakal. Matanya yang besar bulat dan penuh dengan kepolosan. Kamu, siapa kamu? Fang Zheng terkejut dan curiga, dia tidak mengerti mengapa gadis seperti itu muncul di negeri abadi gu ini. Hehehe, jadi itu anak yang konyol. Saat gadis itu berbicara, dia dengan nakal mengulurkan jari kelingkingnya dan dengan ringan mengetuk dahi Fang Zheng. Lalu, seperti bagaimana dia tiba-tiba muncul, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dengan ini, tubuh Fang Zheng yang seperti bulu tiba-tiba menjadi tidak berbobot lagi, dan dia tiba-tiba jatuh. Ah! Fang Zheng berteriak ketika dia merasakan perasaan tidak berbobot yang kuat. Dia ingin mengaktifkan cacing gu-nya, tetapi yang membuatnya ngeri, seluruh celahnya tersegel oleh kekuatan tak berbentuk, dia tidak bisa menggunakan kekuatan gu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!